Cinta dan tipu muslihat jilid dua. Kau, kau akan pergi begini saja tanya Mariam dengan ucapan bergetar. Ya sahut suara manis sambil tersenyum ku harap engkau pun ikut berkunjung ke sana di hari yang sudah ditentukan. Sampai berjumpa lagi, tetapi itu masih tahun depan. Ah, lama sekali tanpa sesadarnya Mariam sudah berkata seperti itu. Suara manis gembira bukan main. Ia tahu gadis itu sudah tergila-gila kepada dirinya. Karena itu ia berkata tapi perlahan. Jika kau ingin ketemu, carilah aku di demak, Mariam mengangguk. Dan suara manis sudah meloncat lagi, lalu lenyap di dalam semak melukar. Rajikun dan dua orang adiknya cepat menyusul. Sedang Sugriwo menghampiri Darmi yang berjongkok memeriksa luka marsih. Pendeta palsu, enyahlah. Engkau jangan mendekati aku lagi bentaknya. Sugriwo ketawa menyeringai, kemudian pergi juga. Ia mempercepat langkahnya dengan maksud menyusul suara manis. Namun belum jauh, tiba-tiba ia kaget mendengar orang menyapa. Hai pendeta palsu. Apakah hengkau sudah lupa kepada kakek bongkok di pondok tadi Sugriwo gelagapan kaget. Ia kenal suara itu, dan cepat-cepat melompat ke arah suara. Air, hampir ia menjerit sebab kakinya sudah menginjak semak berduli tajam. Saat itu terdengar suara orang bergelak sambil mengejek. Hahaha, mengapa meringis ketakutan? Si bongkok sekarang sedang makan, dan belum sempat membereskan macam kau. Jika engkau tahu gelagat, lekaslah memberi sembah kepadaku dan minta ampun. Sebab engkau harus sadar, apabila si bongkok sudah selesai makan paha kijang, engkau takkan diberi ampun lagi, Sugriwo berpaling ke belakang, lalu melihat di atas batu dan di balik pohon, duduk seorang kakek bongkok sambil makan paha kijang. Cepat-cepat Sugriwo menuding sambil memaki. Hai bongkok! Ternyata benar dugaanku, bahwa engkau bukan lain si bongkok dari Nusa Kambangan. Hai mengapa engkau pura-pura gagu dan menyelundup menjadi Buddha Alimumarhuh, bukan urusan musahut si bongkok masih terus menggerogoti daging. Sepasang matu yang berkilat-kilat tajam, memberi keyakinan kepada Sugriwo, bahwa orang ini benar-benar si bongkok Nusa Kambangan. Lalu teringatlah ia akan peristiwa 10 tahun yang lalu. Ketika itu dirinya sedang berusaha membunuh seorang wanita hamil untuk diambil bayinya, guna ramuan obat. Tetapi perbuatan itu gagal karena diketahui si bongkok. Kemudian ia bertempur, tetapi berakhir dengan menderita kekalahan dan terluka. Ia dendam sekali lalu mencari guru. Setelah berhasil meyakinkan beberapa macam ilmu kesaktian, ia mulai mencari si bongkok untuk menuntut balas. Tetapi sudah bertahun-tahun mencari tak juga dapat menemukan jejak si bongkok. Karena sudah lama sekali orang tidak melihat lagi orang bongkok itu. Maka ketika melihat orang tua bongkok memberi hidangan di pondok Ali Ngumar, ia sudah memancing dengan menendang penampan kayu. Tetapi tadi ia menjadi agak ragu sesudah mendengar penjelasan perayoga. Namun sekarang keraguannya itu hilang, setelah bertemu di tempat ini, dan si bongkok malah seperti sengaja menghadang dirinya. Tentu saja sekarang ia amat gembira. Hai Baskara. Sekarang engkau tak dapat menipu aku lagi. Sudah lama aku mencari engkau untuk menuntut balas. Memang sesungguhnya, orang tua bongkok ini nama sebenarnya Baskara. Masih sambil menggerogoti paha kijang, Baskara menjawab. Memang aku tidak ingin menipu engkau. Sebab aku pun tidak takut berhadapan dengan engkau. Apa yang akan kau andalkan melawan aku Sugriwo tidak mau digertak orang. Cepat-cepat ia mempersiapkan kalung bertali kawat baja untuk menyerang. Tetapi sungguh kaget. Tanpa diketahui caranya bergerak, tahu-tahu kalung yang diandalkan itu sudah putus. Menghadapi keadaan begini Sugriwo sadar. Tambahan ilmu yang diperoleh masih belum juga mampu mengalahkan si bongkok. Tahu ancaman bahaya, cepat-cepat ia menjejak tanah untuk lari. HMM, kau akan lari kemana ejek Baskara. Secepat kilat, tubuh Baskara sudah melesat, kemudian Sugriwo merasakan tengkuknya di cengkeram orang. Cengkeraman, itu kuat sekali dan sakit, hingga tenaganya mendadak habis. Ampun Sugriwo beribah. Tetapi Baskara hanya menyeringai. Tangannya bergerak memukul. Plak dan kepala pendeta palsu itu sudah pecah, nyawanya melayang saat itu juga. Tubuh Sugriwo dilemparkan, kemudian bergulingan ke bawah. Baskara tak peduli lagi, lalu menyambar pikulan penuh air dan dengan langkah cepat menuju pondok Aling Umar. Mayat Sugriwo bergulingan ke bawah, menimbulkan suara berisik pada semak. Rajikun dan dua orang adiknya yang sedang menuruni pinggang gunung itu kaget. Mereka berpaling, dan ternyata tubuh Sugriwo sedang mengejar mereka. Pada mulanya memang kaget. Sejenak kemudian Rajimin ketawa geli dan berseru. Hai gemuk! Apa yang sedang kau lakukan? Mengapa engkau menggelinding seperti itu? Apakah engkau takut ketinggalan? Hahaha, kiranya dia sedang mencoba ilmunya yang baru, waktu gelundung Rajikun tertawa. Tetapi ketika tubuh Sugriwo lebih dekat lagi, mereka terkejut bukan main. Air, celaka teriak mereka hampir berbareng. Mendadak wajah mereka pucat. Lalu Rajikun sudah berteriak nyaring. Kakang suara manis. Berhentilah dahulu, ini-ini ada peristiwa hebat sekali suara manis yang sudah di bawah menjadi terkejut. Ia mengira kalau Wali Ngumar dan Darmo Saroyo mengejar. Manakah mungkin dirinya sanggup menghadapi? Untuk itu dirinya tak boleh sembrono. Lebih baik mempercepat langkah dan menghindar. Karena suara manis tak menggubris, mayat Sugriwo itu ditendang oleh Rajikun dan menggelinding ke bawah. Di luar dugaan, mayat itu menyusul suara manis. Pemuda itu kaget melompat ke samping. Kemudian mayat itu berhenti tidak jauh, karena terhalang batu besar. Saat itu Rajikun bertiga sudah menyusul. Mereka segera menceritakan apa yang tadi telah dialami. Suara manis tersenyum kecut. Diam-diam ia dendam kepada penghuni Muria. Namun ketika teringat Mariam, ia menghela nafas. Tak mungkin dapat melupakan gadis itu sekalipun anak seorang musuh. Justru teringat kepada Mariam, kakinya lalu bergerak meneruskan perjalanan, dan tak peduli lagi kepada mayat Sugriwo. Di dekat pondok, Darmosaroyo masih membantu Dharmi yang menolong Marsi. Gadis itu masih pingsan oleh perbuatan suara manis. Dalam hati Darmosaroyo timbul rasa tidak tega, kemudian berkata, Hendaknya engkau tidak memandang aku sebagai orang lain. Yang penting saat ini, adikmu yang terluka harus mendapat pertolongan. Cepat bawalah masuk ke pondok, siapa tahu aku dapat memberi pertolongan, tetapi sebelum Darmi sempat memondong Marsi, Darmosaroyo sudah mengulurkan tangan. Ia bermaksud membijit dada. Tetapi ketika teringat bahwa yang ditolong itu wanita, ia cepat menarik tangan dan merasa malu sendiri. Jangan ragu, silahkan memijit, Darmi meminta. Darmosaroyo mengulurkan tangan untuk memijit dada, Marsi. Beberapa jenak kemudian Marsi mengeluh, lalu Darmi diminta memondong Marsi masuk ke dalam pondok diikuti Sarini dan Darmosaroyo. Perhatian Prayoga tertuju kepada Mariam. Melihat Mariam masih berdiri mematung, ia menghampiri dan berkata, Embakiu, tahukah engkau bahwa Paman Saroyo tadi menang secara kebetulan dia bentak Mariam. Enyahlah, aku tidak butuh kau, Prayoga masih berusaha mengambil hati, ia berkata, tetapi titik pelak. Tiba-tiba pipi pemuda itu sudah ditampar secara tepat oleh Mariam. Prayoga memang tidak mau menghindar, ia rela dipukul, supaya gadis itu tidak marah lagi. Tetapi sekarang sudah lain. Setelah kenal dengan suara manis, hatinya sudah tercuri. Melihat Prayoga ia menjadi sebal, maka tanpa membuka mulut ia sudah melangkah pergi. Bakju aku! Ada apa lagi bentak Mariam? Pergi! Jangan ganggu aku lagi kaki Mariam melompat dan lari. Bakju hati-hati, Prayoga memperingatkan, agar Mariam berhati-hati dan tidak tergelincir masuk jurang. Tetapi justru hal itu membuat Mariam makin jengkel, menganggap pemuda itu cerwet saja. Tiba-tiba tampak Sarini menyusul sambil berteriak. Embakiu, guru memanggil kita tanpa menyahut Mariam menuju pondok. Prayoga mengikuti, tetapi tidak membuka mulut lagi. Aling Umar dan Darmogati duduk di atas tikar pandan, menghadap meja persegi pendek dari kayu kasar. Prayoga masuk tanpa berani memandang gurunya. Tetapi Mariam sebagai putri tunggal dan manja, langsung menghampiri ayahnya. Kemudian gadis ini melihat di atas meja terbentang selembar peta dan kain putih. Aling Umar batuk-batuk kecil, lalu memberi isyarat agar Prayoga dan Sarini mendekati. Sesudah murid itu duduk, Aling Umar menunjuk kepada kota yang diberi tanda merah, katanya. Coba perhatikan. Disinilah pasukan Mataram dipusatkan untuk memukul pati. Ini kota Demak namanya sedang pasukan Mataram yang berjumlah besar itu, dipimpin oleh Tumunggung Wiruguno. Ia berhenti dan mengamati murid-muridnya. Sejenak kemudian ia meneruskan, Sinun Sultan Agung rupanya masih belum puas hanya menaklukan Bupati dan Adipati di wilayah timur. Ia menginginkan menjadi raja-deraja yang menguasai seluruh Nusantara. Itulah sebabnya sekarang ingin menaklukan pati, ia berhenti lagi sejenak menghela nafas. Lalu, anak-anakku, urusan ini merupakan urusan yang besar. Sekalipun merupakan urusan Gusti Adipati Pragola, tetapi kita tidak dapat tinggal diam. Kita harus membela pati. Dan sesungguhnya anakku, apa yang kamu miliki sekarang ini belum seberapa dan juga belum waktunya pula kamu ikut menunaikan tugas. Akan tetapi keadaan sudah memaksa dan bumi kelahiran telah memanggil. Maka apa boleh buat, tetapi ayah, aku dan Sarini masih belum mempelajari ilmu pedang itu dengan sempurna, Maria menyanggah. Aling Umar menghela nafas panjang. Hem lebih baik mempelajari ilmu pedang itu. Dan empat jurus yang sudah aku berikan kepadamu itu saja, sebenarnya karena terlanjur. Semestinya engkau dan Sarini, ilmu pedang yang harus dipelajari, yang bernama bumi gunjing seperti ibumu. Tetapi ah Mariam terkejut mendengar ayahnya menyebut ibunya ia tidak mengerti di mana ibunya sekarang, dan anehnya setiap kali menyebut ibunya, kemudian ayahnya menghela nafas sedih. Sudah berkali-kali ia pertanyakan tentang ibunya akan tetapi selama ini ayahnya selalu menghindar saja. Sekarang, Maria menggunakan kesempatan baik ini. Tanyanya, ayah, dimanakah ibu sekarang ini wajah Aling Umar mendadak berubah? Ia termangu-mangu beberapa saat. Kemudian ia berseru. Lekas kalian bersiap diri dan mengikuti pamanmu Dharma Gati dan Dharma Saroyo ke Kudus. Percayalah adapun aku pun segera menyusul ke sana, Mariam tidak puas karena ayahnya mengelak menjawab pertanyaannya. Akan tetapi ia tidak beragi membantah perintah itu, lalu tanpa membuka mulut sudah berlalu. Tiba-tiba Prayoga teringat kepada kakek kerdil yang menamakan diri Indara Menggung. Ia hendak menuturkan pengalamannya, tetapi keburu terdengar suara nyaring dari pondok sebelah. Kakang Saroyo. Waduh, hebat benar obatmu. Marsih sudah sadar dan sakitnya pun berkurang. Aku ucapkan terima kasih, dan aku berhutang budi kepadamu Dharma Saroyo ketawa. Adi Dharmi, tidak usah engkau berkata begitu. Manusia hidup di dunia ini wajib tolong menolong. Dan apabila engkau pulang, aku hanya dapat mengucapkan harapan, agar adikmu lekas sembuh. Maaf, menurut pendapatku, pemuda itu seorang laki-laki yang ganas dan keji. Kiranya lebih bahagia apabila adikmu tidak memikirkan dia lagi, tetapi Marsih yang baru sadar dari pingsannya, seperti tidak mendengar ucapan Dharma Saroyo. Katanya, Mbak Yu, mari kita cepat pergi. Kalau terlambat, aku khawatir tak dapat berjumpa lagi dengan Kang Mas Suara Manis. Dharma Gati kaget mendengar percakapan itu ia kemudian bertanya kepada Prayoga. Dan Prayoga pun menuturkan apa yang terjadi. Ketika itu Dharma Saroyo sudah melangkah masuk pondok, ia baru saja mengantarkan Marsih dan Dharmi meninggalkan gunung ini. Begitu masuk, ia sudah memuji Prayogoh waduh, Kakang Ali Ngumar. Ternyata muridmu Prayoga hebat sekali. Tidak aku kira, dia tahu ilmu rahasia hajar sabta bumi, Prayoga menjadi gugup dan cepat berkata. Ah mana aku tahu. Darah menggunglah yang sudah membantu, dengan kera memberi keterangan rahasia itu kepadaku, berak tiba-tiba Ali Ngumar memukul meja kayu di depannya hingga pecah berantakan. Semua orang terkejut, dan Prayoga maupun Sarini pucat. Akan tetapi di lain saat, Ali Ngumar sudah ketawa. Tanyanya kepada Prayoga. Prayoga, apa yang sudah dikatakan Sampar Mega? Sampar Mega Prayoga melongo. Siapakah yang guru maksudkan dengan nama Sampar Mega itu kakek kerdil yang menamakan diri Indara Menggung itulah dia, jelas Ali Ngumar. Dialah yang bernama Sampar Mega itu, dan bukan Darah Menggung, anu, ia menunduk seperti mengingat-ingat. Lalu, dia berkata bahwa dia bukannya takut bertemu dengan guru, tetapi melainkan tidak ingin bertemu. Kemudian ia berkata lagi, hanya tahu makan tetapi tak dapat berpikir Ali Ngumar termenung sejenak. Tak lama kemudian ia berkata, Hem, sudahlah. Tak ada gunanya memikirkan orang kerdil itu lagi. Sekarang, ikutlah pamanmu Dharma Gati untuk bergabung dengan pasukan papati. Tunaikanlah, semua tugas sebaik-baiknya. Tak lama lagi aku tentu sudah menyusul, tiga orang muda itu kemudian berkemas. Tak lama kemudian mereka sudah mengikuti Dharma Gati dan Dharma Suroyo meninggalkan pondok itu. Ali Ngumar tampak mondar-mandir dalam ruang pondok seorang diri. Sejenak kemudian, ia sudah mengambil sebatang pedang yang tergantung pada dinding, pedang panjang yang bentuknya berbeda dengan pedang biasa. Karena sarung pedang yang sebelah terdepes dan yang sebelah mengembung. Setelah membersihkan debu dengan lengan baju, Ali Ngumar menghunus perlahan-lahan. Batang pedang itu memancarkan sinar kebiruan dan menyilaukan mata. Ujungnya tidak keruncing tajam, tetapi agak bundar. Tering-tering ketika menyentik dengan jari, batang pedang itu gemerincing bening. Karena pedang itu memang pedang mustika. Mendadak wajah Ali Ngumar berubah gelap dan berkali-kali menghela nafas panjang. Seolah-olah dadanya terhimpit oleh benda yang berat. Tak lama kemudian ia sudah menyarungkan pedang itu kembali, lalu ia melangkah keluar pondok. Ketika itu puncak gunung muria diliputi kesunyian. Selang sejenak ia melihat seseorang berkelebat mendaki puncak, ia tidak terkejut karena orang itu bukan lain pembantunya sendiri, si Bongkok. Dan ia pun tidak memperhatikan, karena si Bangkok berkewajiban mencari air setiap hari. Kemudian terdengar suara suitan dari mulut Ali Ngumar. Si Bongkok yang saat itu membawa air agak tercengang. Sesudah menuangkan air di tempat penampungan, ia memperhatikan Ali Ngumar. Dan ketika ia melihat Ali Ngumar sudah membawa pedang pusaka, berdebarlah hati si Bongkok ini. Ia tahu bahwa saat ini majikannya itu sedang menantang orang berkelahi. Hatinya tegang. Mungkinkah penyamarannya di tempat ini, sudah diketahui Ali Ngumar. Tiba-tiba terdengar suara nyaring. Hai kilat buwono. Engkau jangan bersuit semacam setan. Huhuh, jantung darah menggung menjadi sakit. Tahu belum lenyap suara itu, sesosok bayangan kerdil telah berlarian mendaki gunung. Melihat siapa yang datang si Bongkok kaget dan cepat-cepat menyelingap masuk dapur. Dari celah dinding dapur, ia berusaha mengintip keluar. Hai Sampar Mega. Sudah sepuluh tahun kita tak pernah berjumpa. Bukankah pertemuan ini seperti mimpi, ujar Ali Ngumar. Darah menggung alias Sampar Mega mengangguk beberapa kali. Kemudian menyaut. Ya, kau benar kilat buwono. Aku memang tidak pernah mimpi dapat bertemu dengan engkau. Tetapi eh haha, manakah ladrang kuning? Apakah sebabnya tidak sudi menemui aku yang jelek ini? Huhuh, engkau mempunyai seorang murid yang baik sekali. Murid yang tidak kenal nama gurunya. Hahaha Sampar Mega. Dimanakah dia sekarang? Tanya Ali Ngumar dengan nada bengis. Siapa yang kau maksudkan itu? Darah menggung yang linglung itu membalas bertanya. Ali Ngumar menatap kakek kerdil itu tajam lalu. Lupakah engkau akan peristiwa sepuluh tahun lalu? Ketika itu sedang istirahat di kaki gunung muria ini karena sakit. Pada suatu malam gelap, engkau lumpuhkan dia. Itulah orang yang aku tanyakan kepadamu sekarang. Tiba-tiba Sampar Mega alias Ndara Menggung memukul kepalanya sendiri. Kemudian ia melunjak-lonjak. Lalu sahutnya. Itulah ladrang kuning, ya. Dimanakah dia sekarang, Wood? Tiba-tiba kakek kerdil itu melesat mundur tiga langkah. Tetapi Ali Ngumar segera maju menghampiri. Ndara Menggung menggelengkan kepalanya lalu. Entahlah. Aku tidak tahu sering. Ali Ngumar sudah menghunus pedang. Bagus serun Ndara Menggung tiba-tiba. Apakah engkau ingin mengajak aku berkelahi lagi? Bagus. Mari kita mulai. Ndara Menggung menyelangkan dua tangannya. Tiba-tiba ia meloncat dan menghantam Ali Ngumar. Ali Ngumar menangkis dengan tangannya, lalu menghardik. Sampar Mega. Engkau mau atau tidak menuturkan duduk peristiwa yang sebenarnya, dari kejadian sepuluh tahun lewat bukan aku seru kakek kerdil. Tetapi aku memang menyaksikan dengan metu dan kepalaku sendiri, siapakah yang sudah melumpuhkan ladrang kuning sampai pingsan. Hem sayang sekali engkau tidak percaya kepada keteranganku. Ya, habis apa yang harus aku katakan kepadamu. Ucapan Dara Menggung yang sulit ditangkap itu menyebabkan Ali Ngumar menundukkan kepalanya ia termenung beberapa saat. Kemudian berkata Sampar Mega, ingatkah engkau bahwa waktu itu ladrang kuning sedang sakit? Dan aku sedang pergi mencari obat. Tetapi ketika aku pulang, yang aku dapatkan hanya engkau seorang diri di dalam pondok itu. Dan waktu itu, engkau tahu apa yang telah terjadi. Tetapi sesudah aku pulihkan kelumpuhannya, ladrang kuning tak mau bicara sepatah pun lalu pergi diam-diam dan menghilang sampai sekarang. Apakah selama ini engkau tidak pernah bertemu dengan dia? Waduh, jika tidak kau katakan tentu aku sudah lupa Ndara Menggung menggeleng-gelengkan kepalanya sendiri. Uhaha, istrimu itu galak sekali. Kalau saja waktu itu aku tidak cepat menghindar, tentu aku sudah menjadi setan tanpa kepala. Oh, untung di mana engkau pernah ketemu, Desa Ali Ngumar. Entahlah, Ndara Menggung menggelengkan kepala. Entahlah aku sudah lupa lagi. Bukankah engkau sudah kenal, otak Ndara Menggung tidak bisa muat barang, jangan ngoceh tak keruan Hardik Ali Ngumar. Engkau sakti, tentu tahu juga hukuman bagi seseorang yang berani mengganggu istri orang. Hayo katakan sekarang juga sepasang metu kakek kerdil itu terbelalak. Kemudian ia malah bertanya. Eh, siapa yang sudah mengganggu isterimu? Hayo bilanglah, siapa yang sudah berani mengganggu isterimu? Akulah yang akan marah, Ali Ngumar geleng-geleng kepala menghadapi kakek linglung ini. Tangan menjadi gatal dan merabah hulu pedang. Akan tetapi tiba-tiba Ndara Menggung melesat ke samping pintu dapur. Sejenak miringkan kepalanya lalu mendorong pintu dan masuk. Hayasi bongkok jadi keperguk dan tak dapat bersembunyi lagi. Secepat kilat kakek kerdil ini mencengkeram si bongkok sambil berseru. Bagus kilat buwono. Ternyata engkau menyembunyikan seorang pembelantu, Baskara aliasi bongkok sebenarnya bisa saja menghindarkan diri. Tetapi tiba-tiba memperoleh pikiran bagus. Karena itu diam saja dicengkeram kakek kerdil itu. Wut, tiba-tiba tubuh si bongkok dilempar keluar lemparan itu keras sekali, sehingga tubuh si bongkok melambung tinggi. Si bongkok pura-pura kebingungan, tangan dan kakinya keroncalan, dan mulutnya menjerit-jerit. Ali Ngumar cepat meloncat dan menyambar tubuh si bongkok, kemudian diturunkan perlahan-lahan. Ndara Menggung sudah memburu keluar. Kemudian si bongkok diteliti dengan seksama, sambil memijit kepala, tubuh maupun yang lain. Kau apakan dia ini tegur Ali Ngumar? Ndara Menggung menghentikan pemeriksaannya, lalu menatap Ali Ngumar dan berkata, Hai si bongkok inilah. Ya, benar si bongkok ini yang malam itu masuk ke dalam pondokmu. Dia hendak mencuri pedangmu Ali Ngumar terbelalak heran. Sebelum ia sempat berbuat, si bongkok sudah melenting ke udara. Gerakannya gesit sekali, membuat Ndara Menggung mundur selangkah. Ali Ngumar sadar akan keadaan yang dihadapi. Kiranya saat inilah teka-teki hidupnya akan terjawab. Ketika itu si bongkok yang melenting ke udara, memijak kaki kiri dengan kaki kanan. Sambil meminjam tenaga pijakan itu tubuhnya makin melambung tinggi, kemudian melayang turun di tempat agak jauh. Kemudian terdengarlah suaranya yang garang. Memang malam itu akulah yang masuk ke dalam pondok, tetapi aku belum melakukan sesuatu. Begitu pula yang lumpuhkan ladrang kuning juga bukan aku mendadak seperti disadarkan. Teriaknya. Hai dia Baskara dari Nusa Kambangan, ia menghela nafas panjang. Selama ini Baskara menyamar sebagai kakek gagu dan tuli, dan menyelundup sebagai pembantu rumah tangganya. Hai, apa sebabnya engkau tidak tahu tegur Ndara Menggung? Ali Ngumar termenung. Peristiwa sepuluh tahun lalu menggoda pikirannya. Sekarang sadarlah ia bahwa peristiwa yang menimpa rumah tangganya semakin ruwet. Ia tidak kenal Baskara, tak heran bisa menyamar. Tetapi memikirkan Baskara ia tambah heran. Apa saja maksudnya Baskara menyelundup dan menyamar sebagai budaknya? Dan apa sebabnya pula setelah terbuka kedoknya, sekarang melarikan diri? Kalau begitu apakah si bongkok itu mengerti duduk perkaranya yang sebenarnya pikiran Ali Ngumar menjadi tidak keruan? Ketika terjadi peristiwa sepuluh tahun lalu, hanya Samparniga saja yang ada dalam pondoknya. Tetapi mengapa sekarang nggak menyangkal? Kemudian ada keterangan Baskara si bongkok juga di dalam pondok. Tetapi orang itu pun menyangkal pula. Yang menjadi pertanyaan sekarang, lalu siapakah yang sudah merusak rumah tangganya? Sesungguhnya peristiwa itu takkan berlarut kalau mana Ladrang Kuning mau memberi keterangan. Selakanya Ladrang Kuning malah menghilang sampai sekarang, ia telah berusaha mencarinya, namun usahanya tak berhasil. Sampar Mega. Lekaslah enyah dari sini bentak Ali Ngumar tiba-tiba. Akan tetapi Sampar Mega alias sendara menggung menggelengkan kepalanya. Mengusir aku memang mudah. Asal saja kau memberi pelajaran tiga jurus ilmu pedang, aku akan segera pergi dari sini. Ali Ngumar kenal siapa kakek kerdil itu. Seorang linglung, tetapi suka sekali mempelajari satu dua jurus, puaslah. Ali Ngumar mengerutkan dahinya. Tak mungkin ia memberikan ilmu pedang kalah prahara kepada orang lain. Ilmu pedang itu merupakan ciri khusus dari perguruan Sunan Muria. Namun sebaliknya kalau tidak, kakek ini tentu tak mau pergi. Untung juga Ali Ngumar tidak bodoh ia memperoleh akal bagus. Katanya ramah. Hai Sampar Mega. Sekarang begini. Apabila engkau sanggup menemukan istriku, jangan lagi hanya tiga jurus. Sekalipun semuanya akan aku pelajarkan, kepadimu, wajah Sampar Mega tiba-tiba berseri. Hidungnya kembang kempis. Lalu memutar tubuh sambil menyaut. Bagus. Akan aku laksanakan perintahmu, sesudah kakek kerdil itu pergi, Ali Ngumar menghela nafas panjang. Lalu ia menyarungkan pedang sambil bergumam. Ladrang kuning, istriku, di mana engkau? Katakanlah terus terang. Apabila engkau mempunyai dendam kepada orang, aku sedia mengabdikan sisa hidupku ini untuk menuntut balas kepada orang itu, pertapa itu kemudian masuk kembali ke pondoknya. Dua hari kemudian baru tampak, Ali Ngumar meninggalkan pondok. Dan sebelum pergi meninggalkan gunung ini, lebih dulu ia berziarah ke makam Sunan Muria. Sesungguhnya sesudah istrinya menghilang tanpa kabar, semangat hidup Ali Ngumar sudah padam. Ia mengasingkan diri di Muria ini, sambil menggunakan sisa hidup untuk menggembleng dua orang murid dan putrinya. Akan tetapi agaknya memang ada saja gangguan yang datang. Adipati Pragola memanggilnya dan untuk ikut serta mempertahankan bumi pertiwi dari serangan Mataram. Atas pemintaan itu semangatnya bangkit. Ia tidak rela bumi pati diduduki oleh pasukan Mataram. Ia akan membela adipati Pragola dengan taruhan nyawa. Guna menghindari kesulitan dalam perjalanan, Ali Ngumar menyamar sebagai seorang pedagang. Ia langsung menuju sungai serang, karena mendengar pasukan pati disiapkan di seberang untuk menahan gerak maju pasukan Mataram. Hari ketiga ia telah tiba di tepi kali serang. Tetapi ia menjadi heran ketika melihat kubu pertahanan pasukan pati sepi saja. Di saat ia masih keheranan itu, kemudian ia kaget mendengar suara hiruk pikuk dari pondok yang agak besar. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia terkesiap. Bau minuman keras memenuhi udara. Puluhan orang tidur malang melintang di tanah, dan beberapa orang di antaranya mengoceh tidak keruan. Ali Ngumar mengerutkah alis? Timbul pertanyaan dalam hati, apakah sebabnya Dharma Gati dan Dharma Saroyo membiarkan anak buahnya bermabukan seperti itu? Ali Ngumar masuk ke dalam beberapa pondok. Tetapi keadaan yang tampak serupa yang pertama. Kemudian ia melihat empat orang berpakaian mentereng duduk di empat penjuru. Ketika didekati ia menggelengkan kepalanya karena empat orang itu asik berjudi. Inginlah ia menegur, tetapi segera ingat bahwa dirinya tidak mempunyai kekuasaan untuk itu. Maka yang dapat dilakukan, ia hanya menghampiri untuk bertanya. Tiba-tiba salah seorang berpaling dan membentak. Hai, siapa kau? Enyahlah Ali Ngumar kaget dan mendongkol. Namun ia tahan, kemudian berkata, Aku sahabat Dharma Gati dan Dharma Saroyo. Dapatkah aku bertemu dengan mereka? Oh, susulah ke sana sahut orang itu tak acuh. Kemana dengan separoh pasukan berangkat ke Mayong, ada apa di sana? Sudahlah, jangan banyak mulut. Susul saja ke sana. Aku tidak ada waktu mengurusi kau wali Ngumar tidak mau berbantah lalu pergi. Setiba di luar Mayong, ia kaget bercampur heran. Di tepi jalan banyak didirikan warung darurat. Keheranan bertambah ketika menyaksikan banyak orang lalu lalang. Semakin dekat dengan Mayong, makin banyaklah orang memenuhi jalan. Dan ketika tiba di tanah lapang, ia melihat dua buah panggung didirikan. Diam-diam Ali Ngumar kaget berbareng heran. Sebab panggung macam itu hanya dipergunakan untuk pertandingan berkelahi. Dan saat itu sekitar panggung telah penuh manusia. Ali Ngumar mengeluh. Ia tak habis heran, mengapa dalam keadaan segenting ini Darmogati malah mendirikan panggung untuk berkelahi? Dan yang menggelisahkan lagi, apakah sebabnya Darmogati membawa separoh pasukan ke tempat ini? Sedang kenyataannya orang yang diserahi memimpin pasukan di Kudus tidak bertanggung jawab. Pasukan itu dibiarkan semauh sendiri, bermabukan dan berjudi. Jika demikian yang terjadi, bukankah dengan mudah pasukan Mataram dapat memukul pati. Aling Ngumar tambah cemas. Hati ingin segera dapat bertemu dengan Darmogati dan Darmosaroyo. Namun sekalipun sudah menyelingap ke sana kemari, usahanya sia-sia. Di tengah hutan manusia yang penuh sesak seperti ini, tidak mudah mencari orang. Satu-satunya jalan hanya meloncat ke atas panggung, tentu Darmogati dan Darmosaroyo akan melihat dirinya. Tapi hal ini tidak diinginkan. Sebab dengan begitu kehadirannya akan segera diketahui orang. Akhirnya ia memutuskan menunggu dahulu di sebuah warung. Di warung ini sudah ada dua orang tamu. Kemudian ia mendengar salah satu dari mereka bicara. Kakang, kali ini kita bakal menyaksikan pertandingan hebat, benar, sahut kawannya. Kata orang Darmosaroyo telah membunuh seorang tokoh gunung kendeng, bernama Sugriwo. Oleh sebab itu orang kendeng mencununtut balas seperti ini, ya, tidak aneh. Sudah tentu orang kendeng merasa terhina. Dan guru Sugriwo yang bernama Gondang Jagat dan dua orang paman gurunya, Lintang Trenggono dan Sambang Buwono penasaran. Mereka menuntut kematian murid itu, mendengar ini Aling Umar makin gelisah. Apakah sebabnya Darmogati dan Darmosaroyo lebih mementingkan urusan pribadi dan mengabaikan urusan negara? Padahal pasukan Mataram sudah siap sedia didemak. Setiap saat pasukan besar itu akan menyerang. Harus aku gagalkan, hatinya kemudian memutuskan. Tetapi pada saat itu terdengarlah benda ditabuh bertalu-talu dan gemuruhlah sorak penonton. Jelas benda itu merupakan tanda pertandingan dimulai. Tiga orang bertubuh tinggi besar meloncat ke atas panggung. Berbareng itu dua buah benda pipih melayang ke udara. Kemudian dia disusul dua buah benda kecil panjang menyusul menyambar. Tak-tak, benda itu kemudian menempel pada tiang umbul-umbul di depan panggung. Gemuruh sorak penonton menyaksikan pertunjukan kepandayan itu. Ternyata benda tadi papan dengan kikisan tengkorak dengan tulang bersilang, dan dipaku pada tiang umbul-umbul dari jarak jauh. Diam-diam Ali Ngurnar memuji kepandayan ketiga orang tersebut, yang sekarang sudah duduk di atas panggung. Belum juga gemuruh sorak tadi merda, disusul seruan orang yang gemuruh. Hidup Ndara Menggung Darmogati, hidup Ndara Menggung Darmosaroyo sebagai orang kepercayaan Adipati Pragola, kakak beradik itu telah memperoleh pangkat bupati. Dan karena jabatannya, mereka mendapat sebutan. Tumenggung. Dan mereka dihormati sekalian rakyat pati. Darmogati dan Darmosaroyo sudah di atas panggung. Aling Umar tidak ingin kehadirannya diketahui Norang. Kemudian timbul akalnya dengan memecah cawan. Pecahan cawan itu kemudian dijentiknya ke arah Darmosaroyo. Saat itu Darmosaroyo justru hendak membuka mulut berbicara, ia membatalkan ketika melihat sambaran benda ke arah dirinya, dan semula disangka senjata rahasia yang dilepaskan orang secara gelap. Namun sesudah benda itu berhasil ia tangkap, ia menjadi kaget berbareng heran. Ia mengamati sekeliling. Kemudian ia melihat tangan Aling Umar yang melambai ke arah dirinya ia berpaling kepada Mariam dan Sarini, dan berbicara. Tak lama kemudian dua gadis ini sudah turun dari panggung, pergi menghampiri Aling Umar. Aling Umar menghela nafas kesal ketika melihat puterinya dan muridnya itu menunjukkan sedikit kepandaian di depan umum. Ayah teriak Mariam dalam jarak masih jauh. Aling Umar menggeleng-gelengkan kepalanya. Belum sempat menegur agar hati-hati, Sarini malah sudah bicara lantang. Guru, wah ramai sekali. Baru saja kami tiba di kudus, datang seorang yang mengantarkan surat tantangan kepada Pak Mansaroyo. Dia dituduh telah membunuh pendekta palsu Sugriwo. Aneh mengapa Pak Mansaroyo yang dituduh membunuh? Jangan-jangan, si Bongkoklah yang membunuh. Bukankah Sugriwo pernah menyerang di Anolia, guru? Dalam surat itu Pak Mansaroyo ditantang berkelahi di atas panggung terbuka. Pak Mansaroyo menerima ah, guru kebetulan guru hadir. Apakah nanti guru juga akan ikut ke panggung pertandingan? Dan biasanya Sarini tak berani lancang mulut kepada gurunya. Tetapi karena menghadapi peristiwa sedemikian genting, semangatnya menyala dan mulutnya rocos tidak dapat dibendung. Tentu saja menurut pikiran gadis itu kehadiran gurunya sekarang ini dengan maksud akan membantu Dharma Saroyo. Akan tetapi Ali Ngumar tidak mengimbangi laporan muridnya itu. Kemudian ia bertanya. Mana kakakmu Prayoga dia di belakang panggung, sahut sarini? Ali Ngumar ingin bertanya lagi. Tetapi kemudian dibatalkan ketika melihat Dharma Saroyo sudah tegak berdiri di tengah panggung dan berseru nyaring. Para tamu dan rakyat Mayong. Aku terpaksa mendirikan panggung ini karena mengiringkan kehendaki gondang jagad. Beliau bersetegang menuduh diriku telah membunuh Sugriwo. Telah aku terangkan bahwa yang membunuh bukan aku. Tetapi rupanya kigondang jagad tetap pada tuduhannya. Malah beliau menantang menyelesaikan peristiwa ini secara kesyatia, adu kesaktian di atas panggung. Hem, apa boleh buat, aku pun terpaksa mengiringkan maksudnya. Maka siapapun yang berminat membantu pihak masing-masing, silahkan naik ke panggung ini untuk bertanding. Kalah dan menang tergantung dari kepandaian masing-masing, rencana Aling Umar untuk membatalkan pertandingan itu sudah tidak mungkin. Ia menghela nafas panjang, kecewa. Kemudian di dalam hati telah memutuskan, begitu pertandingan selesai, ia akan minta Darmosaroyo cepat membongkar panggung itu dan kembali ke markas besar di pinggir kali serang. Tepat pada saat itu gondang jagat menyahut ucapan Darmosaroyo. Memang muridku Sugriwo tidak berguna sehingga dapat dibunuh orang dengan mudah. Sebagai gurunya, aku ingin mohon pelajaran dari tumenggung Darmosaroyo yang terkenal gagah perkasa, mendadak terdengar suara orang berseru dari bawah panggung. Paman gondang, mengapa Paman akan mengotorkan tangan? Ijinkanlah kami bertiga menjadi pelopor untuk pihakmu, kemudian tiga laki-laki berwok telah berloncatan naik panggung. Melihat bahwa tiga orang berwok itu Rajiman, Rajikun dan Rajimin, senanglah gadis hari ini. Sebab ia sudah menduga akan terjadi perkelahian seru. Tetapi karena sekarang di dekat gurunya, ia tidak berani bertingkah. Lalu ia berbisik kepada Mariam, mengajak kembali ke panggung. Tetapi Mariam menolak kembali ke sana. Meskipun demikian Mariam keluar dari warung, dan diikuti pula oleh Aling Umar. Atas permintaan tiga orang berwok itu, gondang jagad dan dua orang adik seperguruannya turun dari panggung. Tiga orang ini sekarang tampak sombong sekali, dan gembira, ribuan orang menonton perkelahian ini. Akhirnya Mariam dapat dibujuk Sarini dan kembali ke tempat semula. Saat itu terdengar Darmo Saroyo sedang bicara dengan Darmo Gati. Mengapa dalam babak pertama ini, mereka menyuruh Rajikun dan adiknya yang maju? Kakang, aku menjadi curiga, Darmo Gati pun merasa heran. Tetapi sebelum memberikan pendapatnya, Sarini telah menghampiri dan berbisik. Guru sudah datang tetapi tampaknya tidak senang melihat panggung ini, ya, aku pun khawatir dituduh mengabaikan urusan yang lebih besar, sahut Darmo Gati. Akan tetapi apa boleh buat? Mereka yang amat mendesak, Darmo Gati cepat mendesak agar Darmo Saroyo memilih tiga orang jago menghadapi Rajikun dan adiknya. Dan Darmo Saroyo agak bingung juga untuk memilih. Memang sudah ada beberapa orang prajurit yang mengajukan diri untuk berkelahi, tetapi ia tolak. Kemudian perhatiannya tertuju kepada Prayoga yang sejak tadi dia melulu. Namun tampaknya pemuda ini tidak memperhatikan sehingga tak jadi dipilih. Tetapi Sarini geregetan, ia menyodok ketiak Prayoga dengan ujung jari. Pemuda ini gelagapan dan mengangkat kepalanya. Pada saat itu tampak seorang laki-laki tua berpakaian kotor dan mengenakan caping lebar melangkah perlahan menuju panggung. Kemudian berseru. Hai, bukankah kalian ini yang bernama Rajikun, Rajiman dan Rajimin mereka kaget. Mereka tidak kenal laki-laki tua itu. Namun Rajikun menyaut. Benar. Apakah engkau ingin membantu Darmoseroyo laki-laki tua berpakaian kotor itu? Ternyata kakinya lumpuh sebelah. Sambil menyeret kakinya, orang tua itu menyaut. Aku tidak mengerti maksudmu. Yang aku ketahui, di Gunung Kendeng terdapat tiga ekor serigala ganas. Serigala itu sekarang sudah menjadi orang berpangkat di Mataram. Kemudian aku lewat di sini dan ingin menangkap serigala itu, munculnya laki-laki berpakaian lumpuh sebelah ini, memancing perhatian penonton. Dan sekarang mereka merasa heran, bahwa orang tua itu secara berani menyuarakan Rajikun dan adiknya sebagai serigala ganas yang perlu ditangkap. Tolong ambilkan tangga. Aku tidak bisa naik panggung tanpa tangga teriak orang itu. Penonton gempar. Kalau meloncat ke panggung saja tidak mampu, manakah mungkin dapat melawan tiga orang bersaudara itu? Apakah orang tua ini sudah gila dan bosan hidup? Rajikun ketawa sombong kemudian mengejek. Hahaha, kau datang kemari untuk bertanding. Tetapi mengapa loncat ke panggung saja tidak mampu tetapi laki-laki tua yang menyeret kakinya itu tidak menghiraukan. Sesudah orang membawakan tangga, dengan tenang ia naik ke panggung. Sesudah di panggung, ia berseru. Aku si tua ini memang hanya pandai menangkap serigala. Baik di atas panggung maupun di dalam hutan. Dan aku memang tak bisa loncat seperti kera. Sesudah di atas panggung, ia menuding Rajikun sambil berkata. Bagaimana maksudmu? Mau maju bertiga atau satu demi satu? Hahaha, Rajimin ketawa. Selamanya kami selalu maju bertiga. Jika memang takut, lekaslah turun saja. Lelaki lumpuh sebelah itu membalikan tubuh ke arah penonton. Kemudian berseru nyaring. Cuan-cuan dan nyonya sekalian, kiranya kalian sudah mendengar pula bukan? Mereka bertiga mau mengeroyok aku. Jika mereka sampai mampus, tentu saja hal ini bukan salahku. Jangan banyak mulut bentak Rajikun marah. Perkenalkanlah dulu namamu, sebelum kupukul mampus engkau tanya namaku. Bagus, namaku ayahku-ayahku Rajikun heran. Ya, ayahmu datang untuk menghajar mulutmu. Tiga orang berwok baru sadar kalau diperolok. Mereka menjadi marah lalu berdiri berjajar. Mereka sudah siap dengan golok masing-masing. Dan golok itu dihias dengan tengkora kecil. Dharmogati tidak tega kepada laki-laki tua itu. Ia berbisik kepada Dharmosaroyo supaya memanggilnya mundur. Hai Kisanak, berhenti dulu teriak Dharmosaroyo. Ia sudah melepas cambuknya. Sekali dikebutkan cambuk itu menjadi lempang seperti tongkat. Kemudian ia mengayunkan tubuh lalu melayang ke panggung di mana Rajikun dan adiknya berhadapan dengan laki-laki tua itu. Dharmosaroyo sudah berdiri di antara laki-laki tua dan Rajikun. Kemudian ia memberi hormat sambil berkata halus. Paman, aku mengaturkan banyak terima kasih atas kesediaan Paman membantu pihak kami. Tetapi pertandingan ini menyangkut nama baik. Dharmosaroyo dan Dharmogati. Demi ketertiban, saya mohon Paman suka mundur dahulu. Kiranya lebih tepat apabila Paman maju yang kedua kalinya nanti, di luar dugaan, orang tua itu menyahut senaknya. Apa? Bukankah panggung ini didirikan untuk tempat berkelai? Huh, apakah hakmu melarang aku menangkap serigala ini baru saja Dharmosaroyo akan membuka mulut, melayanglah sesosok tubuh ke panggung. Ternyata yang datang hari ini, sesudah berdiri di samping Dharmosaroyo, gadis ini berkata kepada laki-laki tua itu. Kakek mau berkelahi, boleh saja. Tetapi seorang melawan tiga orang, itu namanya tak seimbang. Sekarang begini saja. Kamu ajikun bertiga melawan kami bertiga. Bukankah ini adil tanpa menunggu jawaban, gadis ini sudah mempersiapkan banderinya. Lalu diayunkan ke arah Rajimin. Orang ini terkejut dan buru-buru menangkis dengan golok. Sarini cepat menarik kembali senjatanya, tetapi sesudah memutar tubuh menyerang lagi. Serangan ini membuat Rajimin marah, ia malu kalau tak dapat mengalahkan bocah ini. Sambil menggeram, ia memutar golok dan menyerang Sarini dengan gencar. Sarini menghindar berloncatan bagai burung. Banderingannya bergerak cepat dan memukul setiap memperoleh kesempatan. Dan karena senjatanya lebih panjang, ia dapat menyerang dari jarak yang jauh. Hingga perkelahian itu cepat berlangsung dengan seru. Laki-laki tua itu tertawa. Agaknya ia senang melihat gadis ini sudah membuka serangan. Bagus, engkau memang anak perempuan baik. Aku mau mengalah dan menyerahkan tiga ekor serigala ini kepadamu. Sesudah itu ia menuding Rajiman dan berkata, Majulah! Apa takut mampus dada Rajiman serasa meledak menahan marah? Serentak ia meloncat dan mengacok. Tetapi orang tua itu hanya mengiringkan tubuh sedikit. Bacokan itu mengenai angin. Panggung tak begitu luas. Separuh bagian telah dipergunakan Rajiman. Oleh sempitnya tempat ini, pada saat orang tua itu menghindari bacokan Rajiman, tiba-tiba banderingan Sarini melayang ke mukanya. Namun orang itu hanya berdiam diri. Begitu banderingan Sarini sudah hampir menyambar, tiba-tiba tangan diangkat dan plak ia menampar bola baja pada banderingan, dan lalu melayang ke arah Rajiman. Terang, golok dan bola besi saling berbentur keras. Rajiman merasakan tangannya kesemutan dan golok hampir saja lepas. Hebat juga banderinganmu puji Rajiman kepada Sarini. Dengan demikian jelas bahwa Rajiman tidak menyadari keadaan. Yang sebenarnya terjadi, Sarini sendiri hampir tak sanggup memegang rantai banderingannya. Kalau tadi sampai terjadi banderingannya menangkis golok, ia sadar tentu oleh perbuatan orang tua itu. Yang sekalipun sebelah kaki lumpuh, tetapi jelas bukan orang sembarangan. Akan tetapi Sarini tak ambil pusing. Ia mendelik dan mementak kepada Rajiman. Memang tenagaku seperti gajah. Tahu. Tetapi aku, tak butuh pujianmu. Mula pertama menyerang, Sarini melawan Rajimin. Tetapi sekarang tanpa sadar Nja sudah berganti lawan, ia menghadapi Rajiman, dan orang tua itu berhadapan dengan Rajimin. Pada saat itu Rajimin sudah membacok Sarini dari belakang. Sarini kaget, kalau ia memutar tubuh, ia khawatir diserang oleh Rajiman. Untung orang tua itu sudah berseru. Cahayu kita tukar lawan, kemudian ia meloncat ke depan Rajimin sambil menampar. Rajimin mengangkat golok untuk membabat. Namun ternyata kalah cepat dan terdengar suara pelat. Rajimin sudah kena tamparan kuat hingga terhuyung tiga langkah ke belakang. Matanya nanar, dan ia merasakan kepalanya seperti meledak, dan hampir saja terjungkal ke bawah panggung. Kakek, pukulanmu hebat sekali puji Sarini. Kau senang tanya kakek itu. Sarini akan menyahut, tetapi tiba-tiba Rajiman menyerang. Terpaksa Sarini melayani. Keadaan Sarini tidak lepas dari perhatian Dharma Saroyo. Ia yang sudah luas pengalaman, menyadari Sarini belum berpengalaman. Maka kalau berkelahi lama, gadis itu akan kalah. Untung metu Dharma Saroyo sudah awas. Ia tahu bahwa orang tua itu bukan orang sembarangan. Jelas bahwa orang tua itu datang sengaja membantu dirinya dan melindungi Sarini. Merasa Sarini tidak perlu dikhawatirkan lagi, kemudian ia menantang Rajikun. Hayo kita bertanding di panggung lain, Rajikun menyadari, kalau berkelahi seorang diri, ilmu goloknya lemah sekali. Berbeda kalau mengeroyok tiga, barulah permainan goloknya dapat berkembang hebat. Oleh sebab itu ia tak menghiraukan tantangan orang. Ia melangkah maju ke samping Rajiman, barulah kemudian menyaut. Di sini saja kita berkelahi. Ayo cepatlah maju. Kalau takut mati, enyahlah lekas bangsa Caci Dharma Saroyo sambil menggerakkan cambuk ke arah kaki. Siapa takut padamu Jiman, Jimin serunya. Pundak rata, pundak rata, merupakan kata sandi yang berarti harus bahu-membahu. Rajiman dan Rajimin menyadari kekeliruannya. Rajimin lalu maju. Tetapi kakek juga maju menghadapi. Bagaimana ingin mati terkubur satu liang sesudah berkata orang tua itu tertawa terkekeh-kekeh. Karena pernah merasakan tangan orang tua itu, Rajimin tak berani menerjang. Tetapi dengan begitu ia tak dapat bersatu dengan dua saudaranya lalu ia membaco kakek itu. Tetapi sambil ketawa mengejek, kakek itu dapat menghindari semua serangan. Malah kadang secara mengejek, kakek itu menggelitik lambung atau mencubit pantat. Membuat Rajimin kebuakan setengah mati. Penonton yang menyaksikan tak dapat menahan ketawanya. Mereka senang melihat apa yang dilakukan kakek itu. Rajiman dan Rajikun dapat berkelahi bahu-membahu, dan melancarkan serangan seru sekali. Yang seorang khusus menyerang tubuh dan yang seorang menyerang kaki. Baik di saat menyerang maupun menangkis, dua orang itu selalu kerjasama dengan baik. Hingga cambuk Darmo Saroyo tak kuasa mengatasi lawan. Sarini tidak mau kalah garang. Bola bandringannya menyambar ke sana dan kemari. Tetapi sebenarnya, Sarini tidak perlu bekerja keras karena. Darmo Saroyo sanggup menghadapi seorang diri. Karena serangan selalu ditujukan kepada Darmo Saroyo ini, Sarini mempunyai banyak kesempatan. Ia berlincahan ke sana kemari, dan di saat menyerang sering menirukan apa yang dilakukan kakek itu, dengan sering memukul pantat lawan. Dan melihat dirinya ditirukan, kakek itu senang, ketawa dan bertepuk tangan. Makin lama Rajimin dan Rajikun kepayahan, dan terdesak oleh Darmo Saroyo. Selakanya, pantat mereka sering dipukul oleh Sarini. Sedang Rajiman yang berkelahi melawan kakek itu, berkesimpulan bahwa kakek itu sebenarnya tidak mempunyai kesaktian apa-apa, hanya gerakannya yang lincah. Seketika timbulah keberaniannya, lalu seret-seret-seret, ia menyerang tiga kali untuk memaksa lawan mundur, dan maksudnya akan segera membantu saudaranya. Tetapi sungguh sayang kakek itu gerakannya lebih cepat dan tahu-tahu sudah menghadang di depannya, lalu meninju dada Rajiman. Duk! Tubuhmu besar! Mengapa takut menerima tinjukku serunya? Rajiman gemas! Ia membabatkan golok kuat-kuat, tetapi dengan gampang kakek itu sudah menghindar. Kesempatan ini lalu digunakan untuk bergabung dengan saudaranya, mengeroyok Darmo Saroyo. Sebagai akibatnya, sekarang Darmo Saroyo berbalik terdesak. Tiga golok yang bekerja sama itu ternyata kuat sekali. Sarini yang belum berpengalaman, tidak menyadari perubahan itu. Ia meneruskan perbuatannya untuk mengganggu lawan. Ia menyempatkan diri menggelitik ketiak Rajimin. Tetapi alangkah kagetnya ketika Rajikun sudah membabat dengan golok titik Sarini kaget dan gugup, kemudian menangkis dengan bandringan. Lepas teriak Rajikun. Sarini merasakan tangannya panas dan kesemutan, sedang bandringannya meleset ke udara ia akan mundur, tetapi saat itu Rajiman sudah menyambut dengan tikaman. Sarini bingung. Ia merasa takkan dapat menghindar lagi. Tiba-tiba kakek kotor itu menepuk pantatnya. Plak dan tubuh Sarini terlempar ke udara. Darah ini kaget, malu dan gugup. Tetapi secara kebetulan saat itu bandringannya meluncur turun. Secepat kilat ia menyambar, lalu melayang turun. Ia terhuyung sebentar, tetapi sudah dapat berdiri tegak lagi. Saking cepatnya tangan kakek itu menampar, penonton tak sempat tahu apa yang terjadi sebenarnya. Prayoga dan Mariam pun bisa dikelabui. Mereka terkejut dan kagum menyaksikan kemajuan adik perguruannya. Ah Mbak Yu, Sarini sudah maju pesat sekali, ujar Prayoga. Hem, Mariam hanya mendengus dingin. Tetapi sekalipun begitu, pemuda yang gandrung setengah mati ini sudah senang. Sesudah mendapat pengalaman pahit, Sarini tak berani semibrono lagi. Ia membantu Dharma Saroyo dengan hati-hati. Tetapi sebaliknya kakek itu gerakannya seenaknya sendiri dalam menghadapi sambaran golok lawan. Anehnya, tidak sebuahpun serangan lawan itu yang mampu menyambar tubuhnya. Namun kakek itu sekarang lebih banyak melindungi Sarini, dan memperhatikan serangan Dharma Saroyo. Tiba-tiba kakek ini berkata, Aneh, agaknya engkau ingin segera dapat membereskan tiga ekor serigala kendeng. Mengapa tidak bilang sejak tadi sesudah ia berkata, kakek itu maju. Rajimin dan Rajikun menyambut dengan tiga kali bacokan, tetapi tak dapat menahan gerak maju kakek itu. Sedang Rajiman yang tengah melawan Dharma Saroyo tahu-tahu betisnya sudah disambar kakek itu terus didorong ke depan. Rajiman terhuyung kehilangan keseimbangan, disongsong oleh libatan cambuk Dharma Saroyo. Sekali sentak tubuh Rajiman sudah melayang, dibarengi dengan bentakan Dharma Saroyo. Enyahlah tanpa dapat memeladiri, Rajiman keroncalan, karena betisnya dilibat ujung cambuk. Dalam keadaan seperti itu kalau tidak mati terjungkal, setidaknya menderita cacat seumur hidup. Tiba-tiba seorang laki-laki yang duduk di atas tikar pandan sudah melejit ke udara, kemudian menyambar tubuh Rajiman. Oleh pertolongan ini Rajiman selamat dari bahaya. Wajah Rajiman merah padam, malu dan marah. Ia bertekad untuk kembali lagi ke panggung. Sebab dengan berkurang seorang, permainan golok itu akan berkurang hebatnya. Tetapi sebelum ia sempat bergerak, bola banderingan Sarini berhasil menghajar punggung Rajimin keras sekali. Rajimin muntah darah segar kemudian terjungkal ke bawah panggung dan pingsan. Menyusul muka Rajikun berlumuran darah terhajar cambuk Dharma Saroyo, lalu meloncat dari panggung. Akibatnya perkelahian babak pertama sudah selesai, dan yang menang pihak Dharma Saroyo. Kekalahan ini telah menggagalkan rencana suara manis yang sudah diatur secara rapi. Sebab sesungguhnya semua ini suara manislah yang berdiri di belakang layar. Menurut perhitungan semula, hari pertama, kedua dan ketiga Dharma Saroyo akan mengalami kekalahan. Dan dengan begitu tiada alasan membubarkan pertandingan ini. Dan dengan begitu Dharma Saroyo akan dilibatkan usaha mengundang tokoh sakti sahabatnya. Dan apabila semua tokoh sakti sudah berkumpul di tempat ini, usaha menyerang pakti akan lebih gampang. Dan apa yang dialami Sarini sekarang ini, membuat dirinya bangga setengah mati. Di bawah gemuruhnya tepuk tangan penonton darah ini bersenyum simpul dan tidak mau segera meninggalkan panggung. Sarini. Lekas turun teriak Dharma Saroyo. Ia mempunyai alasan khawatir. Orang yang menolong Rajiman tadi bukan lain lintang Trenggono, adik seperguruan gondang jagad. Bahwa lintang Trenggono yang lumpuh, duduk di atas tikar, dapat melayang ke udara menyambut tubuh Rajiman, sungguh merupakan ilmu kesaktian yang sulit dijajagi. Sarini sudah akan bergerak turun, memenuhi panggilan Dharma Saroyo. Tetapi baru saja akan meloncat turun, kakek kotor tadi sudah berkata. Bocah, ketahuilah bahwa orang yang duduk di atas tikar pandan itu hanya garang di luar, tetapi dalamnya kosong. Jika engkau berani melawan, tentu menang dasar darah pemberani dan nakal. Ia mengangguk, batal loncat turun panggung, lalu melangkah sambil menuding lintang Trenggono. Hai orang lumpuh! Apakah engkau berani menghadapi aku? Dharma Saroyo kaget setengah mati. Ia mengeluh dan mengkhawatirkan keselamatannya. Ia ingin mencegah, tetapi ia kemudian teringat peraturan pertandingan. Barang siapa yang sudah berani menantang, harus berani bertanggung jawab. Mau tidak mau, Dharma Saroyo mengucurkan keringat dingin khawatir Sarini celaka. Dan apabila Sarini celaka, tidak urung aling Umar bisa salah paham. Sebaliknya Sarini memang tidak tahu kesaktian lintang Trenggono. Namun ketika melihat Dharma Saroyo tegang, semua penonton tegang, gadis ini melongo heran. Tiba-tiba saja ia merasa gentar, lalu berusaha mencari alasan untuk bisa turun panggung. Akan tetapi belum sempat berbuat, tiba-tiba mengiang dalam telinganya, suara kaget kotor. Bocah, caci maki sekali lagi orang itu, jangan khawatir. Jika bertanding, engkau akan menang Sarini terkejut. Kaget itu sekarang sudah duduk di atas tanah. Mulut orang tua itu bergerak-gerak dan telinganya mendengar suara orang tua itu jelas sekali. Mengertilah gadis ini, bahwa kaget itu mengirim suara lewat Aji Pameling. Menurut keterangan burunya, orang yang dapat memiliki Aji Pameling, hanya terbatas kepada orang sakti. Sebab Aji tersebut memerlukan dasar tenaga dalam yang sudah kuat. Menyusul teringat pula ia akan sambaran tangan kaget itu pada pantatnya. Tamparan tadi ternyata kuasa mendorong tubuhnya ke atas. Tak mungkin hal itu terjadi jika kaget itu bukan orang sakti. Sekarang Sarini sadar. Bahwa kaget kotor itu sesungguhnya seorang sakti mandraguna yang menyamar sebagai gelandangan. Kalau kaget itu sudah berani tanggung akan menang mengapa harus takut? Hai orang lumpuh. Engkau takut naik ke panggung berhadapan dengan aku? Hai hai hai, jika memang takut mintalah hampun. Jongkoklah di depanku agar dengan gampang aku lompati kepalamu tiga kali jika sudah begitu engkau boleh pergi dan tidak akan aku ganggu lagi, penonton riuh rendah. Tetapi di balik itu, banyak orang yang cemas bukan main, mengkhawatirkan keselamatan gadis itu. Lintang terenggono mengamati Sarini dengan metu berkilat-kilat. Sesudah penonton reda, ia berseru. Hai budak kecil. Katakan siapa gurumu hai orang tua lumpuh balas Sarini sambil menerlik. Apa perlunya engkau menanyakan guruku? Dengan aku saja engkau sudah takut, apalagi berhadapan dengan guruku. Engkau akan terkencing-kencing jadinya, hai hai klintang terenggono melengking nyaring saking marah. Sekalipun demikian wajah itu tetap pucat seperti mayat. Lengkingan itu membuat Sarini takut lagi. Namun demikian ia tetap berlagak dan berkata lagi. Hei lumpuh! Mengapa engkau melengking seperti itu? Belum juga lintang terenggono menyahut, telinga Sarini mengiang suara halus. Bocah! Mengapa nyalimu sekecil tikus? Mendengar orang melengking begitu saja sudah ketakutan. Ingat! Jika engkau bisa mengalahkan orang lumpuh itu engkau akan dipuji semua orang, dan namamu cepat terkenal di seluruh jagad ini. Tahu Sarini berpaling. Tapi orang tua itu sekarang sibuk mencari kutu. Dalam rombongan Dharma Saruyo, orang yang paling gelisah bukan lain Prayoga. Segera ia minta izin kepada Dharma Gati untuk menggantikan Sarini. Tetapi Dharma Gati mencegah dan berkata halus. Jangan khawatir. Adikmu akan menang. Prayoga menebarkan pandang mencari gurunya. Tetapi dilihatnya, gurunya kembali di dalam warung. Sikap gurunya tenang sekali. Hal ini membuat Prayoga tambah heran. Bukankah kepandayan Sarini masih terbatas? Mengapa gurunya membiarkan Sarini melawan lintang terenggono? Karena merasa bingung tak mengerti, akhirnya ia berpaling kepada Mariam. Embak Ju, mengapa hari ini Sarini garang sekali Mariam juga tak tahu sebabnya. Namun ia malu, kemudian jawabnya ayah tentu sudah tahu. Mengapa engkau bingung sendiri tiba-tiba terdengar suara mendesing? Lintang terenggono sambil duduk di atas tikar pandan telah melayang ke atas panggung berikut tikar yang menempel di pantat. Sambaran angin itu kuat sekali hingga Sarini yang tersambar terhuyung mundur beberapa langkah. Menyaksikan itu Dharmo Saroyo sudah melesat dan menghadang di depan Sarini. Lintang terenggono dengan metu berapi menatap Sarini yang berdiri di belakang Dharmo Saroyo. Melihat ini, Dharmo Saroyo segera menegur. Lintang terenggono Apakah tidak malu memusuhi anak perempuan kecil ini dan diam-diam Sarini mencaci maki kakek kotor tadi? Tadi menganjurkan supaya menantang lintang terenggono. Akan tetapi sekarang sudah ngumpet. Kakek kotor tadi mengatakan lintang terenggono tidak berisi. Tetapi sekarang, baru sambaran anginnya saja sudah membuat tubuhnya terhuyung-huyung. Ia sekarang menyadari bukan tandingan lintang terenggono dan sudah bermaksud menyimpan kembali bandringannya. Ia sudah tidak peduli lagi ditertawakan penonton yang penting sekarang akan menyelamatkan diri. Namun tiba-tiba pandang matanya tertumbuk kepada kakek kotor itu. Kakek itu ketawa meringis. Sebelum dapat berbuat sesuatu tangan kakek itu bergerak. Sebuah benda sudah menyambar dirinya. Sarini kaget dan akan menghindar, tetap terlambat. Tering, bandringan Sarini sudah terpukul. Tanpa dapat dicegah lagi sudah menghantam ke lintang terenggono. Peristiwa itu berlangsung amat cepat. Semua orang tidak tahu, bahkan lintang terenggono sendiri juga tidak tahu. Yang dilihatnya saat itu hanyalah bandringan lawan sudah menghantam dirinya. Sebaliknya Sarini sendiri kaget berbareng girang. Benda yang menyambar tadi ternyata mengandung tenaga kuat sekali. Dengan begitu kakek kotor itu membantu secara gelap. Lintang terenggono ketawa dingin. Masih tetap duduk bersilah ia mengulurkan tangan yang kurus untuk menangkap bandringan. Tetapi si darah cukup cerdik, menyentakan rantai bandringan ke belakang sehingga bola baja melambung sudah meluncur turun seperti tatit menyambar. Kalau lintang terenggono meneruskan gerakannya tentu punggung sudah terpukul. Lintang terenggono insaf akan bahaya ia menarik tangannya lalu beringsut ke samping, hingga terbebas dari serangan. Penonton bersorak kagum, Darmo Saroyo tercengang, sedang Sarini melongo. Sebabnya melongo pertama bandringannya menghantam lintang terenggono ia merasa lawan pasti dapat merampasnya. Tetapi tiba-tiba ia merasa ada suatu tenaga kuat sekali mendorong bola bandringannya menyebabkan melambung ke atas. Kemudian terasa suatu tenaga lagi yang menarik bola baja meluncur turun cepat sekali. Yang kedua, pada waktu lintang terenggono sedang menghindarkan diri, Sarini sempat mencuri pandang. Ternyata kakek kotor itu tersenyum kepada dirinya. Akibatnya Sarini terkesiap, tetapi di lain saat ia sudah menyadari bahwa apa yang dialami atas bantuan gelap dari kakek gelandangan tersebut. Sekarang menyalah semangat Sarini karena merasa mempunyai pelindung. Wut, 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 tiga kali beruntun ia menggerakkan bandringan menyerang lawan. Dan atas serangan itu lintang terenggono terpaksa harus melayani dengan sibuk. Pada mulanya Prayoga kaget menyaksikan Sarini secara gegabah berani melawan lintang terenggono. Akan tetapi setelah menyaksikan gadis itu dapat memainkan jurus-jurus yang aneh dan dapat memaksa lawan menjadi gugup hati pemuda ini amat gembira. Mbak Yu hari ini Sarini benar-benar luar biasa. Kalau dia masih dapat mengalahkan lintang terenggono, namanya akan menjadi buah bibir orang katanya. Sesungguhnya Mariam juga gembira sekali. Tetapi karena berwatak tinggi hati, ia tidak senang mendengar Prayoga memuji Sarini. Ia menjadi marah dan kecewa kalau dirinya sebagai murid tertua, sampai kalah dengan adik perguruannya. Oleh sebab itu ucapan Prayoga tidak diacuhkan. Dan karena Prayoga sudah terbiasa menerima sikap dingin, pemuda ini tidak menghiraukan juga. Kemudian ia mengikuti jalannya pertandingan penuh perhatian. Berulang kali para penonton yang simpati kepada Sarini dipaksa tegang dan berdebar-debar, menyaksikan Sarini hampir bisa dicelakai lintang terenggono. Tetapi yang aneh, setiap kali terdersak, secara tiba-tiba Sarini mengeluarkan jurus aneh, sehingga lawan dipaksa mundur. Oleh sebab itu, tepuk tangan penonton gemuruh saking merasa lega. 20 jurus kemudian Sarini benar-benar tunduk kepada kesaktian kakek gelandangan itu. Setiap kali ada kesempatan, ia mencuri pandang kepada kakek itu. Tampaknya kakek itu memang tenang-tenang saja seperti seorang penonton yang lain. Akan tetapi kenyataannya, petunjuknya merupakan gerakan yang ampuh. Gerakan itu sama sekali asing dan belum pernah ia pelajari dari gurunya. Menghadapi kenyataan ini sudah tentu Sarini gembira setengah mati. Dalam waktu singkat dirinya telah memperoleh pelajaran ilmu banderingan yang luar biasa. Ia dapat mengayunkan banderingannya untuk memelah diri maupun menyerang dengan cepat dan keras. Sesungguhnya lintang terenggono seorang sakti mandraguna. Namun sekarang ini benar-benar mati kutu berhadapan dengan Sarini. Diam-diam ia heran dan tak habis mengerti. Sudah, lebih 20 tahun dirinya dikenal sebagai tokoh sakti. Tetapi mengapa sebabnya dirinya tak dapat berbuat apa-apa? Akibatnya ia menjadi marah. Serangan selanjutnya dilancarkan lebih dasyat dan ganas. Perubahan itu mau tidak mau membuat hati Sarini gentar. Sebab ia sadar, kepandainya masih kalah jauh dibanding lawan. Hanya oleh bantuan kakek gelandangan itu sajalah dirinya mampu melayani. Menyadari keadaan itu timbul keinginan untuk mengundurkan diri. Oleh sebab itu sesudah mendesak lawan kemudian ia mundur tiga langkah. Akan tetapi baru saja akan membuka mulut, lintang terenggono sudah menerjang dengan dasyat. Sarini amat terkejut ia hampir tidak dapat bernafas karena gempuran lawan. Sarini, menjadi nekat. Ia menggerakkan bandringan. Beluk yang terjadi sungguh ajaib. Berbareng dengan melayangnya bandringan, tiba-tiba lintang terenggono terpelanting jatuh. Saat itu pula bola bandringannya berhasil memukul punggung. Bagus. Engkau memang benar-benar gadis tabah dan berotak terang. Ingatlah apa yang sudah aku ajarkan kepadamu tadi. Apabila engkau berhasil meyakinkan sampai faham, engkau akan menjadi wanita sakti. Hem, musuhmu telah termakan senjata gelap yang akan aku lepaskan. Lekas, cabutlah senjata gelap berujud cincin besi yang menancap di punggung, dan sembunyikanlah. Semua itu untuk menjaga timbulnya kerulan, itulah suara yang didengar Sarini kemudian. Jelas bahwa suara itu suara kakek gelandangan lewat Aji Pameling. Tetapi suara itu makin lama makin lemah. Ketika ia memandang ke tempat kakek tadi duduk, ternyata sudah tidak tampak lagi. Sarini cepat memeriksa punggung lintang terenggono. Benar pada punggung itu menancap cincin hitam yang kecil sekali. Dengan cepat, ia sudah mencabut cincin tersebut. Sesudah cincin dicabut, lintang terenggono menggeram lalu bangun. Kemudian dia duduk bersemedi, agaknya sedang memulihkan kekuatan. Sarini cepat meninggalkan panggung. Baru saja gadis ini meninggalkan panggung gondang jagat dan sambang buono melayang ke panggung. Dua orang ini segera memberi pertolongan kepada lintang terenggono. Tepuk tangan meledak dan sorak-sorai penonton bagai gunung rubuh. Dua kali berturut-turut pihak Darmo Saroyo menang. Hal ini menambah ketegangan, maka kemudian Ali Ngumar menemui Darmo Gati dan Darmo Saroyo, dan berkata, Adi, sesudah menang dua kali sebaiknya kita mengalah dan membubarkan panggung ini. Sebab kita harus lebih mementingkan urusan negara, kakak Ngumar, sahut Darmo Saroyo. Kita dapat mengalah, tetapi nama Gusti Adipati juga harus kita jaga. Bagaimanapun tantangan itu melibatkan nama beliau, menurut pendapatku, Gusti Adipati takkan mempersoalkan. Sebab beliau tentu sadar, pasukan Mataram sudah siap menyerbu pati, maafkan aku. Bukannya aku keras kepala, tetapi aku tidak setuju, Ali Ngumar menghela nafas panjang. Kemudian ia mengeluh. Ah, rupanya memang sudah tidak dapat ditolong lagi, tetapi kakang, asal saja pastikan Mataram belum berhasil melintasi kali serang dan belum pula berhasil menduduki kudus. Kita tak perlu khawatir, hem, tetapi apakah kalian tahu akan keadaan dalam kubu pertahanan, anak buahmu di pinggir kali siang itu. Sayang apa yang terjadi Darmo Gati terkesiap. Pasukan pati yang kau tinggal di sepanjang pertahanan itu, bersenang diri, mejudi dan mabuk-mabukan, Hadarmo Gati dan Darmo Saroyo tersentak kaget. Benarkah itu belum juga Ali Ngumar menerangkan, pembicaraan mereka terputus oleh kemandang suara tantangan yang bernada dingin. Ketika mereka memalingkan muka, di atas panggung sudah siap gondang jagad dan sambang buwono. Kami benar-benar kagum atas kemenangan pihak Tuan. Dan kami sangat memuji kepandayan Tuan mengatur siasat sehingga dapat merobohkan saudara kami dengan senjata gelap. Gondang jagad berkata, nyaring sekali. Walaupun perbuatan itu termasuk pengecut, tetapi seorang pengecut yang luar biasa pengecutnya memang pantas dipuja juga. Maka sekarang tiba giliran kami untuk menerima pelajaran tentang ilmu pengecut Tuan itu, apa yang diucapkan gondang jagad itu jelas, merupakan sindiran keras, tetapi penonton tidak mengerti maksudnya, yang telah menuduh pihak Darmo Saroyo menggunakan senjata gelap untuk memperoleh kemenangan. Yang mengerti semua itu memang hanya Sarini dan kakek gelandangan tadi. Sebabnya gondang jagad dan sambang buwono tahu, karena memeriksa luka pada punggung lintang terenggono. Bagaimanapun tokoh gunung kendeng itu tidak percaya kalau lintang terenggono sampai dapat dikalahkan oleh Sarini yang masih amat muda. Kecurigaan mereka itu kemudian terbukti, karena punggung lintang terenggono bukan luka oleh hantaman bola baja banderingan, tetapi oleh benda kecil yang menancap di punggung. Dengan begitu jelas ada orang yang membantu secara gelap. Dan berdasar luka pada punggung lintang terenggono itulah, gondang jagad berani menuduh pihak Darmo Saroyo main curang. Darmo Saroyo panas akan tuduhan itu. Sesungguhnya saja ia sudah akan memenuhi nasihat Aling Umar untuk membubarkan pertandingan ini. Karena ia telah mendapat pesan Adipati Pragola, agar selalu memperhatikan nasihat Aling Umar. Tetapi adanya tuduhan ini membangkitkan kemarahan Darmo Saroyo. Saking tak kuat menahan perasaan, ia sudah akan mendamprat. Namun belum sempat membuka mulut tiba-tiba bayangan biru telah melesat ke atas panggung dan melengking. Cis! Tidak tahu malu dan bermulut besar. Aku yang akan menghajar mulutmu yang besar itu, belum lagi gondang jagad sempat memerhatikan siapa pendatang baru ini. Tiba-tiba sudah terdengar pula suara pemuda memaki. Hai manusia busuk! Engkau jangan menghina mbak yuku, belum lenyap suaranya. Seorang pemuda telah meloncat ke panggung. Penonton menjadi gempar ketika melihat, di panggung telah berdiri sepasang muda-mudi. Yang perempuan cantik jelita dan yang laki-laki ketolol-tololan. Mereka itu bukan lain Mariam dan Prayoga. Mbak yu Mariam, silahkan turun. Biarkan aku saja yang menghadapi mereka, Prayoga berkata. Mariam, si jelita yang tinggi hati itu, amat penasaran, Prayoga selalu memuji-muji Sarini. Timbulah pendapatnya, kalau Sarini bisa menang, mengapa dirinya tidak mampu mengalahkan lawan engkau saja yang pergi bentak Mariam. Biasanya memang Prayoga selalu penurut, apabila diperintah Mariam. Tetapi mengingat bahaya yang mengancam, ia kali ini membangkang. Mbak yu, lekaslah turun penonton menjadi gempar. Belum pernah terjadi di panggung pertandingan teijadi ribut mulut antara sesama kawan, karena saling berebut untuk maju. Beberapa penonton yang jahil dan kasar, sudah melontarkan kata-kata kotor. Ini membuat Mariam malu. Lalu membentak kepada Prayoga. Jika engkau tak mau mendengar perintahku, tentu aku bunuh melihat Mariam benar-benar marah, Prayoga menjadi gentar. Apa boleh buat sesudah menghela nafas kecewa ia turun dari panggung. Namun demikian ia tidak mau kembali ke tempat semula, tetapi tetap berjaga-jaga di bawah panggung. Sambung buono segera maju menghampiri Mariam. Tetapi sebelum sempat membuka mulut, tiba-tiba terdengar suara orang berteriak. Paman, tunggu dulu. Ijinkanlah aku yang melayani perawan ayu itu, belum juga lenyap teriakannya, orang itu sudah melesat ke panggung. Begitu di depan Mariam, orang ini memandang gadis itu tak berkedip. Orang yang baru datang ini laki-laki, tetapi menyebarkan bau yang harum sekali. Laki-laki ini peringas-peringis, menyebabkan Mariam merasa sebal. Siapa gerangan namamu? Cah ayu tegur laki-laki pesolek itu. Apa perdulimu bentak Mariam? Naik ke panggung untuk berkelahi dan tidak untuk menanyakan nama, cek 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 mengapa perawan ayu cepat marah. Sekalipun kita ini berhadapan untuk berkelahi, namun apakah salahnya saling kenal dahulu? Aku bernama Bagus Anom. Ahaha sayang sekali apabila tanganmu yang halus, jangan banyak mulut bentak Mariam lagi. Gondang jagat dan sambang buono mengerutkan, alis, menyaksikan laki-laki ini ke atas panggung tanpa minta izin lebih dahulu. Akan tetapi karena dua orang itu sudah berhadapan, maka sekalipun tidak senang, dua orang ini turun dari panggung. Cah ayu, apakah sebabnya-sebabnya engka suka berkelahi kembali Bagus Anom bertanya, dan matanya memandang tak berkedip. Kemarahan Mariam sudah meledak. Wut, wut, ia tidak menyahut, tetapi sudah melancarkan serangan dengan jurus bayu prahara samudera. Bagus Anom pontang-panting setengah mati. Memang sesungguhnya ia hanya seorang pesolek dan selalu bangga akan ketampanan wajahnya untuk memikat wanita. Tetapi dalam hal ilmu tata kelahi, masih amat rendah. Sesudah menghindarkan diri dari serangan yang pertama, Bagus Anom cepat memutar tubuh dan menyurut ke belakang. Tetapi tanpa menarik pulang pedangnya, Mariam sudah menyusuli serangan yang ketiga. Bagus Anom terkejut sekali angin pedang Mariam menyambarnya. Buru-buru ia hendak mencabut tongkat di pinggangnya, tetapi sudah terlambat. Aduh tanda seru ia menjerit ngeri ketika tangan kiri sudah terbabat buntung. Darah menyembur keluar pandang mati berkunang-kunang, kemudian roboh. Mariam muak sekali dengan laki-laki hidung belang ia memburu maju dan mengayunkan pedangnya. Tering sebilah benda keras telah melayang dan menghantam batang pedangnya. Penaga hantaman itu keras sekali sehingga tangan Mariam linu dan hampir tak kuasa mempertahankan pedangnya. Untuk menyelamatkan diri, buru-buru meloncat mundur. Berbareng dengan itu, desi rangin menyambar ke panggung. Sambang buono telah melayang ke panggung. Dan begitu tiba, ia sudah menghantam Mariam, sedang tangan sebelah menyambar tubuh Bagus Anom, lalu dilempar ke bawah. Gondang jagat siap menyambut, kemudian diserahkan kepada rombongannya untuk mendapat pertolongan. Mariam dapat menggagalkan pukulan sambang buono dengan tebasan pedang. Kemudian terdengarlah tokoh gunung kendeng ini berteriak. Hahuh, apakah orang pati sudah kehabisan laki-laki ataukah memang kalah sakti dengan wanitanya? Lucu sekali, hari ini yang berani bertanding hanya perempuan diam-diam Mariam terkejut. Jelas pukulan tadi mengandung tenaga sakti yang kuat sekali. Tetapi mengapa tadi Sarini sanggup mengalahkan lintang terenggono? Tetapi ia malu dan pantang mundur. Gadis ini cepat menggerakkan pedang untuk menikam dada. Memang aneh tingkah laku tokoh gunung kendeng ini. Sambung buono berbuat sama dengan lintang terenggono. Ia duduk di atas tikar pandan, dan tikar itu seperti lekat pada pantat. Ia sekarang duduk di atas tikar, dan ketika ujung pedang gadis itu hampir tiba, secepat kilat ia bangkit dan menjepit tikar dengan jari tangan lalu menggunakan tikar tersebut untuk menangkis. Mariam tidak takut, ia menganggap bahwa tikar dari pandan itu akan gampang ia hancurkan dengan pedang. Terang, pedang seperti membentur sekeping baja, hingga lengannya kesemutan. Dengan gugup ia menggenggam hulu pedang kuat-kuat. Tetapi tak batang pedang itu sudah patah menjadi dua. Belum juga Mariam hilang kagetnya, sambung buono sudah melesat maju. Tangan kiri menyambar tikar dan tangan kanan menghantam dada. Mariam bergegas menangkis sambil meloncat ke samping. Namun sambung buono tak mau melepaskan. Ia maju merangsang sehingga Mariam kewalahan. Darmo Saroyo dan Sarini gelisah bukan main. Tetapi Aling Umar malah tampak tenang. Betapapun sayangnya kepada putri tunggalnya, namun ia tidak ingin ditertawakan orang melanggar peraturan pertandingan. Bahkan ia pun melarang ketika Darmo Saroyo akan menolong. Dengan senjata pedang buntung, gerakan Mariam menjadi kaku. Apapula kepandainya kalah jauh dibanding dengan sambung buono. Hanya mengandalkan kelincahan dan kegesitan saja. Mariam masih bisa lolos dari serangan lawan yang semakin garang. Namun, kekalahannya tinggal soal waktu saja, sedang serangan sambung buono semakin menjadi gencar, sehingga Mariam semakin terdesak. Karena itu dapat dipastikan dalam waktu singkat, Mariam tentu akan kalah. Hahaha, sambung buono ketawa dingin sambil memutarkan tikar pandannya. Sambaran angin kuasa membuat Mariam terhuyung mundur tiga langkah. Akan tetapi sumbang buono malah mendesak maju dan sudah mengayunkan tangan kanan. Mariam akan menghindar, tetapi kemudian terkejut karena sudah dikurung oleh serangan lawan. Merasa tak mampu lagi melawan, gadis ini kemudian memejamkan metu dan pasrah. Di saat berbahaya ini, mendadak sesosok tubuh melayang ke atas panggung dan sudah memeluk tubuhnya. Mariam membuka mata, lalu terdengar prayoga merintih. Embak you, aku, aku naik ke panggung lagi, dan jangan marah, tiba-tiba tubuh prayoga roboh. Dan karena masih memeluk Mariam, gadis ini pun ikut roboh. Mendadak terdengar suitan nyaring membelah angkasa, dan meloncatlah haling umar ke atas panggung. Sambang buono kaget. Teringatlah ia akan tokoh sakti yang muncul pada 20 tahun berselang. Setiap kali bertempur tokoh yang berjuluk kilat buono itu selalu bersuit nyaring lebih dahulu. Adakah kilat buono yang telah lama tanpa kabar berita itu muncul lagi? Karena itu sambang buono melangkah selangkah mundur, kemudian siap siaga. Tetapi dugaannya meleset. Setelah di atas panggung, aling umar langsung menghampiri prayoga. Mariam tersipu malu dan berusaha melepaskan rangkulan prayoga. Tetapi ia gelagapan ketika ayah nefas sudah mengangkat tubuh prayoga dan membentak. Lekas turun Mariam meloncat turun. Aling umar mengangguk kepada sambang buono, lalu meloncat ke bawah. Kemudian prayoga dibaringkan di atas pembaringan. Baju dibuka, dan tampak kemudian pada pundak pemuda itu bekas telapak tangan berwarna hitam. Bekas lima jari itu seperti melesak ke dalam daging. Sedang daging sekitarnya menjadi biru. Aling umar tahu bahwa muridnya terpukul oleh pukulan beracun. Untung ia keburu datang dan menolong. Kalau tidak, tentu tewaslah pemuda itu. Ia mengerutkan alis, Sarini terisak-isak dan Mariam menundukkan kepalanya. Darmosaroyo mengambil sebuah kotak emas kecil dari dalam saku ikat pinggangnya. Ia mengeluarkan dua butir obat berbentuk bundar kecil, lalu dimasukkan ke mulut prayoga. Kakang Ali, obat ini buatan guru kukia geng jamus. Khasiatnya dapat melindungi jantung dari racun, mudah-mudahan dapat menyembuhkan lukanya. Aling umar mengangguk, lalu duduk bersilah. Beberapa saat kemudian ia bangkit dan mengurut bungkung muridnya. Terdengar prayoga merintih, dan beberapa saat kemudian sudah membuka mata. Begitu melihat Mariam berdiri tak jauh dari tempatnya berbaring sambil menundukkan kepala, prayoga sudah berkata embakyu, kau, kau tidak apa-apa, bukan embakyu tidak apa-apa, engkau tak perlu khawatir, sahut Sarini cepat-cepat. Nadanya seperti menyesalkan Mariam yang menyebabkan prayoga menderita luka parah. Ketika mengangkat mukanya, Mariam merasa semua orang menyalahkan dirinya. Ayahnya yang biasa memanjakan dirinya, tidak mau mengajak bicara, ia cepat merasa seperti terasing, kemudian mengeluh dalam hati. Kalau begini, lebih baik aku mati kalau tadi berterima kasih kepada prayoga, sekarang rasa itu hilang lenyap tertiup oleh angin kemarahan. Ia ingin lari kemudian menangis sejadinya. Aling Umar masih mengurut-urut punggung prayoga. Ketika berpaling ke panggung, terlihat sambang buono sudah turun dari panggung. Ia mengulangi lagi permintaannya agar membubarkan panggung perkelahian ini. Dharma Gati setuju. Ia naik ke panggung dan mengumumkan hasil pertandingan. Kemudian kepada para penonton menyatakan pertandingan dibubarkan. Tak lama setelah penonton bubar malam tiba. Aling Umar, Dharma Gati, Dharma Saroyo, Mariam dan Sarini tak tega meninggalkan prayoga yang tidur pulas. Beberapa saat kemudian setelah, tidak terjadi perubahan pada prayoga. Aling Umar berkata, Adi Dharma Gati, biarlah Sarini aku tinggalkan di sini menjaga prayoga. Aku akan membawa Mariam ke kubu pertahanan kali serang. Berilah aku tanda kepercayaan agar orang-orang tua mengindahkan. Entah apa sebabnya, hatiku terasa tidak enak. Aku hendak pergi ke sana melakukan penyelidikan. Aku curiga jangan-jangan musuh sengaja memancing kita mendirikan panggung pertandingan, tetapi musuh melakukan penyerangan. Terus terang aku curiga kelicikan suara manis. Apakah sebabnya dia tidak muncul di sini? Hem, siapa tahu kalau dialah yang sudah mengatur siasat ini kemudian memukul di saat kita lengah Dharma Gati terperanjat. Baiklah. Segera aku berikan surat kuasa untukmu, tak lama kemudian Aling Umar dengan Mariam telah pergi menuju kubu pertahanan kali serang. Sesudah gurunya pergi dengan tekun Sarini menjaga prayoga. Diam-diam darah ini merasa kasihan kepada prayoga, dan di samping itu menyesalkan sikap Mariam. Karena gara-gara Mariam, menyebabkan prayoga sekarang menderita. Tiba-tiba ia terkejut mendengar rintihan prayoga ia memalingkan muka, namun ternyata prayoga masih tidur pulas. Ia minta keterangan kepada Dharma Saroyo tentang keadaan kakak seperguruannya. Pernyataan itu menyadarkan Dharma Saroyo. Ia berkata kepada kakaknya. Kakang, pernahkah kau mendengar mereka mempunyai obat pemunah racun untuk menawarkan pukulan Ajiwisadhana itu tentu saja mereka punya? Tetapi aku tak tahu sedia memberi apa tidak kepada kita jawab Dharma Gati. Ia kemudian menghala nafas panjang, teringat keadaannya sendiri yang menjadi orang tiada guna. Kalau dirinya masih seperti lima tahun lalu, ia akan sanggup mencuri obat itu. Dharma Saroyo memandang Sarini. Kemudian ia bertanya, apakah sebabnya engkau bisa menang, melawan lintang Trenggono Sarini segera menceritakan apa yang terjadi, karena dibantu oleh kakek gelandangan tadi. Dharma Saroyo dan Dharma Gati kaget. Katanya, berikan cincin besi itu kepadaku, setelah menerima dan mengamati di dekat lampu, Dharma Gali berseru girang. Hahaha, siapa lagi kalau bukan si dia ujarnya? Apa maksudmu, paman tanya Sarini yang keheranan, Dharma Gati tidak menjawab, tetapi memalingkan muka ke arah adiknya sambil berkata, Hem, orang aneh itu sudah lama menyembunyikan diri. Tetapi mengapa sekarang secara mendadak muncul di sini tanpa menunggu jawabannya sudah berpaling ke arah Sarini, terusnya, Sarini. Engkau tadi sudah mengatakan, apabila memperhatikan ajaran orang tua itu, engkau bakal menjadi tokoh sakti, bukan Sarini membelalakan mata. Kemudian bertanya, paman, siapakah sebenarnya kakek itu dia orang sakti Mandraguna dan disegani semua orang, Dharma Gati menerangkan. Ah, tetapi, tidak seorang pun yang tahu nama aslinya. Menurut cerita orang, kakek itu bisa merobah wajahnya, sehingga tidak dikenal lagi. Kau tahu dia tadi menyamar sebagai kakek yang sebelah kakinya lumpuh. Akan tetapi pada saat lain, dia akan berubah menjadi seorang pedagang, seorang petani atau juga seorang priayi. Tingkah lakunya aneh tetapi dia orang baik ia berhenti. Dan sejenak kemudian ia melanjutkan, kepada lawan yang tidak kejam, dia segan membunuh. Tetapi terhadap penjahat, jangan harap dia memberi ampun. Karena kakek itu aneh dan sakti orang memberi julukan Jim-Ching-Ching-Goling. Dan Sarini, cincin besi ini merupakan ciri kehadirannya. Agaknya dia cocok dan berjodoh dengan engkau, maka diberinya engkau hadiah ini. Tak lama kemudian Dharma Gati keluar untuk berunding dengan anak buah menghadapi pertandingan, esok pagi. Dharma Saroyo ikut pula keluar sehingga sekarang Sarini seorang diri menjaga priayoga. Guna menyibukkan diri, ia mengambil cincin besi pemberian Jim-Ching-Ching-Goling. Dia mati siksama cincin itu, dan ternyata tidak ada tanda istimewa, kecuali bentuknya yang agak aneh mirip dengan seekor ular. Di saat ia sedang sibuk meneliti cincin itu, tiba-tiba ia terkejut mendengar priayoga yang mengingau. Mbak Yu Mariam Mbak Yu Mariam sekalipun tahu kakak perguruannya mengingau, tak urung Sarini menghampiri sambil menjawab, Mbak Yu Mariam tidak ada. Engkau memerlukan apa saat itu priayoga dalam keadaan setengah sadar, ia tidak membuka mulut, namun wajahnya berseri ketika melihat bayangan wanita muncul di depannya. Menurut perasaan priayoga, bayangan perempuan itu bukan lain Mariam. Namun otaknya yang sehat merasa heran juga terhadap perubahan sikap Mariam. Biasanya Mariam bersikap dingin terhadap dirinya. Tetapi mengapa mendadak sekarang mau mendekati, dan memandang dirinya dengan sikap mesra? Di luar kesadarannya priayoga sudah mengulurkan tangan dan memegang tangan perempuan itu. Ah ternyata Mariam berdiam diri. Benarkah sekarang Mariam sudah berubah sikap terhadap dirinya? Mbak Yu Mbak Yu, lukaku tidak berat, tetapi jangan tinggalkan, wajah Sarini memerah ketika tangannya digenggam priayoga, dan darahnya bergebar. Meskipun demikian ia tidak sampai hati menarik tangannya, hingga dibiarkan tangan itu tetap dipegang priayoga. Gadis yang pintar ini tahu, bahwa dirinya dianggap oleh priayoga sebagai Mariam. Mendadak saja timbul kenakalannya untuk menyamar sebagai Mariam, guna berolok-olok. Berpikir demikian, gadis ini segera beraksi. Ia membalas genggaman priayoga. Mbak Yu Mariam, bisik priayoga bahagia. Hemdara nakal ini menirukan sikap dan suara Mariam. Mbak Yu bisik priayoga lagi. Apakah kau menyesal karena aku tak mau menurut perintahmu mengapa aku menyesal? Tanda tanya menyesalkan perbuatanku yang naik ke panggung tadi, Sarini mengerti sekarang, bahwa kakak seperguruannya ini amat mendalam rasa cintanya kepada Mariam. Padahal Mariam tidak memperdulikannya, dan berarti pemuda ini bertepuk sebelah tangan. Diam-diam timbulah rasa kasihan dalam hatinya terhadap pemuda ini. Tidak. Aku tidak menyesal, hiburnya. Priayoga menghela nafas lega dan Sarini pun ikut senang. Ia menggenggam jari tangan pemuda itu semakin erat. Makin besar rasa kasihannya. Mbak Yu Mariam, lagi-lagi priayoga berbisik. Aku ingin mengatakan sesuatu. Engkau marah apa tidak hampir meledak ketawa Sarini saking geli. Untung ia masih dapat menahannya, lalu menyahut, katakanlah, jangan takut. Aku takkan marah, perlahan-lahan priayoga membuka dua matanya. Sarini kaget dan cepat-cepat meniup pelita penerangan kamar. Apa yang dilakukan Sarini sangat cepat. Membuat priayoga tetap mengira bahwa gadis yang duduk di sampingnya ini, Mariam. Tangan Sarini segera ditarik dan didekapnya ke dadanya. Mbak Yu, bisiknya tahukah engkau akan perasaan hatiku yang kusimpan, selama ini apa itu Sarini berdebar keras. Mbak Yu, aku cinta padamu. Aku takkan berpisah selama hidup. Bisik pemuda itu tidak lancar. Mimpi pun tidak kalau priayoga akan mengucapkan kata-kata itu. Wajah Sasini berubah merah dan gadanya berdeguk cepat. Ia ingin menarik tangannya, tetapi priayoga malah menggenggamnya lebih keras. Yaya, aku sedia menjadi isterimu. Akhirnya Sarini menjawab dengan ucapan yang tidak lancar. Tetapi engkau harus menjaga diri baik-baik, supaya segera sembuh. Paman Saroyo sudah memberimu abad. Dan sekarang engkau tidak boleh memikirkan apa-apa lagi. Priayoga menghela nafas lega. Akan tetapi agaknya masih ragu dan berkata lagi, tapi Mbak Yu, benarkah engkau sedia menjadi istri kuhuh? Apakah aku suka bohong kepadamu bentak Sarini? Menirukan gaya Mariam berkata. Tiba-tiba priayoga mengeluarkan sebuah benda dari saku baju, lalu diberikan kepada Sarini sambil berbisik. Mbak Yu Mariam inilah mutiara, terimalah. Ini hadiah dari guru. Sekarang mutiara ini akan aku persembahkan kepadamu begitu menerima benda tersebut, Sarini segera ingat akan cerita orang tua. Bahwa orang yang akan mengikat janji perkawinan masing-masing saling menukarkan benda sebagai panjar. Istilah sekarang tukar cincin pengikat. Tunggu bisik Sarini, aku pun akan memberi sebuah benda, secepatnya gadis nakal ini menuju bilik Mariam. Ia menggeledah tempat pakaian Mariam, kemudian berhasil menemukan sebuah kupu-kupu terbuat dari kain sutra, ia menjadi haran. Kupu-kupu itu seharusnya satu pasang, tetapi mengapa sekarang tinggal satu? Kemudian Sarini menduga, tentu hiasan kupu-kupu untuk kepala itu, saat ini dipakai Mariam. Maka benda itu diambil, langsung menuju bilik Prayoga. Ia duduk di balai-balai, lalu berbisik, ini untukmu, karena bilik itu gelap, Prayoga tak dapat melihat. Tetapi dengan merabah-rabah pemuda ini kemudian tahu bahwa benda yang baru diterima itu, kupu-kupu dari kain sutra. Pemuda ini gembira bukan main. Lalu didekap di dadanya, kemudian ia tidur pula Samlil menyungging senyum kita tinggalkan Prayoga dan Sarini. Kita mengkuti perjalanan Ali Ngumar dan putri tunggalnya, Mariam. Di saat melintasi sebuah hutan, Ali Ngumar terkejut. Sebuah benda telah melayang ke arah dirinya. Benda itu disambut, ternyata kulit kayu. Hampir saja benda itu dibuang, kalau sepasang matanya tidak melihat guratan pada kulit kayu tersebut. Ternyata guratan itu merupakan huruf, dan ketika dibaca, mendapat pemberitahuan bahwa belum lama berselang suara manis seorang diri menyusuri kali serang. Mungkin sekali orang tersebut menuju Demak, tempat pemusatan pasukan Mataram. Namun Ali Ngumar curiga, jangan-jangan pemberitahuan itu hanya siasat untuk menyesatkan dirinya. Tetapi rasa kecurigaan itu hanya sekilas, lalu menduga bahwa pemberitahuan ini tentu bermaksud baik terhadap dirinya. Untuk tidak menimbulkan kecurigaan Mariam, kulit kayu segera diremas hancur. Sesudah mengamati sejenak kepada anaknya ia berkata, Mariam, ketahuilah bahwa suara manis sedang menuju Demak. Mudah diduga bahwa dia akan memberi laporan kepada pasukan Mataram, bahwa pertahanan pihak pati di sepanjang kali serang, saat ini kosong. Sebab sebagian besar pasukan dibawa Darmogati ke Mayong. Hem, anakku, aku menjadi khawatir sekali. Apabila pasukan Mataram itu kemudian bergerak, tentu kudus mudah sekali jatuh ke tangan musuh, ia berhenti sejenak. Sesudah menghirut nafas, ia meneruskan, Anakku, ketahuilah bahwa orang itu berbahaya sekali, karena itu kita harus dapat menggagalkan usahanya. Untuk itu sekarang kita perlu membagi tugas. Kita susuri sepanjang kali serang ini secara berpisah. Engkau di sebelah timur dan aku di sebelah barat. Tetapi anakku, engkau harus berhati-hati menghadapinya karena orang itu licin dan berilmu tinggi. Apabila engkau berhasil menyusul suara manis janganlah turun tangan. Berilah tanda dengan suitan dan aku akan segera datang. Maria mengangguk mengiakan. Ia sadar bahwa masalah yang dihadapi sekarang ini amat penting. Sesudah minta diri, ia segera melakukan tugas. Sedang ayahnya segera menyeberangi kali serang dengan kayu. Malam segera tiba. Tetapi gadis ini tidak merasa takut sedikitpun, seorang diri menyusuri sungai, harus berhadapan dengan semak belukar, hutan, jurang maupun kebuasan alam yang lain langkahnya cepat, agar tugas yang dibebankan kepundaknya cepat selesai. Akan tetapi apabila teringat kepada suara manis, tiba-tiba saja jantungnya berdegup cepat. Pemuda itu tampan, memikat dan begitu bertemu, dirinya telah jatuh cinta. Apa yang harus dilakukan dan apa yang akan diucapkan kepada pemuda itu, jika bertemu di hutan belantara seperti ini? Bulan tidak muncul di angkasa, tetapi berjuta bintang menghias langit. Maka, gelap malam bisa dikurangi oleh sinar bintang yang lemah. Tidak terasa, sudah tengah malam. Setelah beberapa lama Maria melewati tepian sungai, ia harus berhadapan dengan hutan belantara lagi yang rimbun. Namun demikian ia tidak takut ia melangkahkan kaki dan selalu siaga menghadapi segala macam bahaya. Telinga dan matanya sudah terlatih. Nalurinya akan memberitahu apabila berhadapan dengan bahaya. Belum lama gadis ini menerobos hutan belantara, tiba-tiba terkejut mendengar caci maki orang, kuih, keparat. Keluarlah jika engkau ingin mengadu kepandayan dengan aku. Huh, jangan lempar batu sembunyi tangan, seperti perbuatan pengecut busuk jantung Maria berdeguk mendengar suara itu. Tak salah lagi, orang yang berteriak itu bukan lain Seng Arjuna, jantung hatinya. Tetapi mengapa pemuda itu mencaci maki, dan siapa pula orang yang ditantang itu? Mariam mempercepat langkah. Tak lama kemudian tibalah di tempat agak lapang, yang hanya ditumbuhi oleh rumput pendek. Mendadak ia mendengar jerit tertahan dari mulut suara manis, oleh tamparan yang keras. Mariam terkejut dan khawatir karena menduga, ayahnya sudah bertemu dengan pemuda itu dan memukul. Kalau benar berhadapan dengan ayahnya, dirinya harus hati-hati. Karena itu tidak berani sembarangan muncul, dan sembunyi di belakang pohon besar. Mariam melihat dengan jelas, suara manis sedang melangkah berputaran seperti sedang mencari sesuatu. Mudah diduga, suara manis dalam keadaan marah. Hening beberapa saat. Mariam menahan napas penuh kewaspadaan. Tak lama kemudian terdengar lagi suara manis berteriak, huh, manusia licik. Kalau benar berani berhadapan dengan aku, muncullah dan hadapi pukulanku. Mariam melongo heran. Tamparan tadi jelas sekali terdengar. Tetapi mengapa suara manis belum tahu, siapa yang sudah menampar dirinya? Tiba-tiba gadis ini melihat sesosok bayangan orang berkelebat ke arah suara manis, menyusul terdengar suara plak, dan pemuda itu menjerit kesakitan. Pemuda itu bermaksud membalas, tetapi sayang, bayangan orang tersebut sudah lenyap lagi. Hingga suara manis menjadi sangat penasaran merasa dipermainkan orang. Bukan saja beberapa kali kepalanya ditampar orang, tetapi secara tidak terduga, senjata andalannya juga sudah hilang dirampas orang. Kalau dipikir, hati suara manis tambah penasaran. Kali ini dirinya berhadapan dengan beberapa macam peristiwa yang menjengkelkan. Tadi siang, usahanya menyelenggarakan pertandingan kesaktian telah gagal. Jagoy yang diundang, gondang jagat dan saudaranya, telah gagal mengalahkan Dharma Saroyo dan Dharma Gati. Hingga secara keseluruhan, pihaknya kalah dalam bertandiri. Hasil satu-satunya yang bisa diperoleh, hanyalah berhasil mengurangi kekuatan pasukan pati yang bertahan di seberang kali serang tinggal separuh. Mengingat bahwa usahanya mendapat kegagalan, dan menduga pula bahwa Dharma Saroyo, Dharma Gati dan pasukannya masih di Mayong, ia bergegas pergi ke Demak dengan maksud agar pasukan Mataram secepatnya memukul pasukan pati. Ia memperhitungkan, dengan kekuatan pati yang terpecah, dengan gampang pasukan Mataram akan dapat melindas pasukan pati. Tetapi celakanya, dalam perjalanan ini dirinya diganggu oleh orang sakti yang jahil. Bukan saja senjata andalannya lenyap secara aneh, tetapi dirinya dipermainkan, muka dan kepalanya dihujani tamparan, sama sekali tidak dapat membalas. Dalam pada itu Mariam yang menonton dari tempat yang tak berbegitu jauh, menjadi kasihan yang digandrungi itu dipermainkan orang. Gadis ini ingin segera muncul dan menghibur. Namun celakanya belum juga kakinya bergerak, serangan angin yang keras telah menyambar dari belakang. Akibatnya dirinya terlempar dan hampir jatuh. Dan celakanya lagi baru berusaha berdiri, suara manis telah meloncat dan menyerang. Untung Mariam cepat-cepat mengelak dengan kera bergulingan. Suara manis tertegun. Cuaca memang gelap, tetapi nalurinya berkata lain. Jelas bahwa hantu yang mengganggu dirinya tadi dapat bergerak amat cepat. Tetapi orang yang diserang sekarang ini, gerakannya kurang begitu gesit dan kesulitan dalam usahanya menghindari serangan, dengan kera bergulingan. Hai apa sebab engkau menyerang aku teriak Mariam sesudah dapat berdiri tegak, karena suara manis tidak menyerang lagi. Kau, kau Mariam suara manis tergagap setelah mengenal suara Mariam. Hem, kau masih juga pura-pura bertanya sahut Mariam ketus. Dan begitukah caramu menyambut kedatanganku? Begitu bertemu engkau akan membunuh maafkan aku. Tidak sengaja, sahut suara manis halus. Sangkaku tadi, ada orang yang menyerang secara gelap, hingga tanganku sudah lancang menyerangmu. Kalau tahu, engkau yang datang, hem, tentu saja lain, cahayu. Dan sekarang aku rela menerima hukuman apapun yang hendak kau jatuhkan kepadaku dalam usahanya membuktikan rasa kemenyesalannya ini, tidak keragu-ragu lagi suara manis memukul sendiri punggungnya dua kali. Mariam ketawa senang oleh pengakuan suara manis. Gadis manja ini menjadi gembira, dirinya memperoleh perhatian pemuda idaman hatinya. Dan gadis gunung yang kurang pengalaman dan terbatas pergaulannya ini, menjadi lupakan kenyataan, bahwa suara manis seorang pemuda hidung belang dan perayu wanita ia terlupa kepada peristiwa yang telah lalu, gadis bernama Marsih yang disiasiakan oleh suara manis. Tentu saja suara manis menjadi besar hatinya. Ia melangkah maju menghampiri lalu berkata halus, Adik Mariam, serasa aku bermimpi tidak tidur menerima kehadiran bidadariku di hutan ini. Mariam membisu. Sesungguhnya ingin membuka mulut, namun bibirnya tak mau bergerak, entah apa sebabnya. Sebaliknya suara manis mendekat lagi, kemudian dari jarak yang dekat, dirinya dapat memandang wajah Ayu secara samar-samar. Maklum berhadapan dengan gadis hijau dan sederhana, dirinya harus pandai menempatkan diri. Dan dalam usaha menahan gejolak hatinya, kemudian suara manis menghela nafas. Mengapa? Engkau menghela nafas? Tiba-tiba Mariam bertanya, lirik dan tidak lancar. Ya karena aku serasa mimpi, jawabnya. Adik Mariam, tahukah engkau bahwa sejak pertemuanku denganmu waktu itu, membuat aku selalu terkenang akan wajahmu yang cantik jelita. Tak perlu malu aku kemukakan, cah Ayu, aku selalu gelisah, makan tak enak, berdiri tak jenak dan tidur tak nyinyak. Wajahmu terbayang selalu, dan setiap saat aku selalu berharap, kapankah aku dapat bersuah denganmu seperti ini? Ya ternyata permohonanku itu dikabulkan Tuhan. Secara tak terduga, aku bertemu dengan engkau di tempat ini, di dalam hutan belantara pula. Siapakah yang tidak merasa bahagia berhadapan dengan bidadariku yang jelita? Ah Mariam hanya dapat mendesah saja, karena jantung berdegup lebih cepat, terbuai oleh ucapan suara manis. Dan sekali lagi maafkanlah kelancanganku tadi, bujuk suara maris. Aku menyesal sekali, dan ku harap engkau tidak marah. Ah, apa yang akan terjadi jika engkau tak mau memperdulikan aku lagi hem, tak mungkin aku melupakan musahut Mariam lirih. Tetapi kemudian gadis ini menyesal sendiri mengapa sampai menjawab seperti itu. Sulit dibayangkan betapa gembira hati pemuda Matuk Keranjang ini, mendengar jawaban itu. Sebagai seorang pemuda luas pengalaman berhadapan dengan wanita, jelas Mariam menyambut cintanya. Oleh sebab itu pemuda ini segera melangkah lebih dekat lagi. Dekat dan makin dekat, tetapi Mariam tidak berusaha menghindar ketika suara manis mengembangkan tangannya, gadis itu malah menjatuhkan kepalanya ke dada. Bagai hari mau memperoleh mangsa, tangan suara manis mendekat Mariam merat sekali khawatir lepas. Dada Mariam serasa pecah oleh guncangan jantung yang semakin deras. Ia tak dapat mengucapkan kata-kata, dan pasrah kepada pemuda idaman hatinya ini. Suara manis tahu apa yang terjadi dalam diri gadis ini. Namun sebagai pemuda luas pengalaman, ia dapat mengekang diri lalu bisiknya, adikku, mimpikah aku sekarang ini ti, tidak sahut Mariam berlirih. Cobalah adikku, cubitlah aku sebagai bukti gadis itu menurut dan mencubit lengan. Suara manis tertawa, kemudian memuji, bahagia hatiku Wang Ayu, memperoleh hadiah cubitanmu yang aduhayah kau. Dan sebagai kelanjutannya, Mariam membalas memeluk suara manis. Gadis Shijau ini menjadi bahagia sekali, ia menjadi lupa segalanya. Dan ia kemudian seperti melayang-layang di udara, ketika bibirnya dikulm oleh suara manis. Untuk beberapa jenak lamanya, suara manis juga terlupa segalanya. Namun demikian, bukan baru sekali ini dirinya berdekapan dengan gadis. Oleh sebab itu ia cepat dapat menguasai diri, teringat akan tugas yang terpikul di pundaknya. Kepergiannya malam ini menuju demak. Secepatnya ia harus bertemu dengan Tumenggung Wireguno dan memberi laporan. Dengan perlahan ia mulai melepaskan pelukannya. Kemudian masih menggenggam jari-jari tangan Mariam, ia berbisik, dia jeng Mariam garam di laut dan asam di gunung akhirnya bertemu di Kuali. Bukankah begitu antara kita sekarang ini? Begitu kita berkenalan, kita pun enggan berpisah lagi, ah, memang kepergianku malam ini mencari engka suara manis yang saat itu asyik meremas-remas jari tangan si jelita, tersentak kaget. Sebagai pemuda cerdik, ia pun segera dapat menduga. Memang sungguh mengherankan yang terjadi pada malam ini. Mariam, seorang gadis melakukan perjalanan seorang diri, di tempat berbahaya. Mungkinkah hal itu terdorong oleh rasa cintanya kepada dirinya? Tetapi kalau benar, mengapa? Kepergiannya ke demak rahasia. Mengapa gadis ini tahu? Tetapi tiba-tiba ia berpendapat lain. Agaknya gadis ini sedang mengemban tugas penting dari ayahnya. Bukankah kedudukan gadis ini berseberangan dengan dirinya? Dia jeng, mengapa engkau tahu bahwa aku lewat di hutan ini pancingnya? Sayang sekali Mariam sedang dimabuk ke payang. Ia lupakan kesadaran, bahwa dirinya malam ini mengemban tugas penting dari ayahnya. Kepentingan ayah dan kadipa tempati terhempas jauh oleh angin cinta. Dan tanpa pikir panjang, ia sudah mengaku, Kakang, ayah yang mengatakan engkau akan lewat tepi sungai serang ini, menuju demak. Dan saat ini ayah menyusuri tepi sungai sebelah barat hendak mengejar engkau, suara manis terperanjat. Namun ia dapat menguasai diri, kemudian pancingnya, apa sebabnya ayahmu mengejar diriku? Ayah mengatakan engkau memberikan laporan kepada pasukan Mataram, di demak, jelas Mariam belak-belakan. Dan ayah mengejar bermaksud mencegah suara manis tertawa dalam usahanya menutupi debaran jantungnya, dia jeng, kalau aku tak salah duga engkau pun berkehendak agar aku tidak menuju demak ya, sahut Mariam cepat. Apakah engkau tak mau mendengar kataku? Tentu, aku mendengar. Tetapi apakah ada orang lain yang mengejarku? Tidak. Hanya aku dan ayah, suara manis kembali mencium Mariam, kemudian membujuk. Dan sebaliknya, maukah engkau mendengarkan perkataanku? Suara manis cukup cerdik. Dalam usahanya menghindari Ali Ngumar, tidak ada jalan lain, kecuali harus menculik Mariam, kemudian membawa lari ke demak. Sudah tentu kakang, aku akan selalu mendengarkan katamu. Kalau begitu, marilah kita bersama menuju demak. Jangan khawatir, tidak seorang pun berani mengganggu dirimu. Apa? Ke demak Mariam terkesiap. Ya, kiranya sudah kehendak Tuhan bahwa Kadipatan Pati tidak mungkin dapat dipertahankan lagi. Engkau harus menyadari bahwa Sinun Sultan Agung, seorang raja yang diridroi Allah dan ditaati seluruh Bupati dan Adipati. Sinun Sultan Agung hendak mempersatukan Nusantara, seperti zaman Majapahit, suara manis sudah menduga, tentu Mariam terkejut, ia tidak terkejut ketika Mariam meronta dan melepaskan diri. Namun sebagai pemuda pengalaman, begitu lepas ia sudah mendekap kembali dan lebih erat, sambil menciumi beberapa kali. Setelah Mariam mencinak kembali ia berbisik. Dia jeng, bukankah engkau tadi menyatakan akan mendengar kataku dan selalu ingin di sampingku? Sekarang inilah kesempatan bagus bagi kita. Mengapa harus kita sia-siakan kakang? Bukan aku ingkar janji, tetapi engkau harus mengerti perasaan wanita. Aku mendengar cerita orang, prajurit Mataram itu ganas terhadap wanita dan kejam. Mereka membunuh rakyat pati tak berdosa, dan menculik wanita, suara manis tertawa, berbareng jari tangannya mengusap dagu dengan mesra. Kemudian wajah Ayu itu didekatkan dengan wajah sendiri, lalu berkata lagi, hem kalau begitu, aku ini pun manusia kejam. Hem sayang, engkau termakan oleh habar angin di ajeng. Itu bohong. Sebagai prajurit Mataram, prajurit Sinuun Sultan Agung yang ingin mempersatukan Nusantara dan melawan company, tak mungkin prajurit Mataram kejam, benarkah katamu percayalah akan kebijaksanaanku, di ajeng. Aku tanggung pasukan Mataram tidak berbuat sewenang-wenang kepada rakyat pati. Sebaliknya engkau harus mau menyadari bahwa Adipati Pragola hanya seorang Adipati, sedang Sinuun Sultan Agung seorang raja besar. Hem apakah yang diandalkan Adipati Pragola berani melawan Mataram? Ibarat ketimun memusuhi durian. Karena itu kita berkewajiban untuk berusaha agar pati sedia tunduk kepada Mataram tanpa pertumpahan darah, beberapa jenak lamanya Maria merenung. Apa yang dikatakan suara manis cukup beralasan. Maka dalam hatinya sekarang ini terjadi pertentangan hebat. Antara kepentingan ayah kandungnya sendiri, dan permintaan kekasihnya. Suara manis tahu bahwa gadis jelita ini mau. Ia menundukkan muka, mencium lagi beberapa kali, kemudian berbisik mesra, dia jeng, engkau ibarat matahari hidupku ini. Tanpa dikau, apakah artinya hidupku ini? Selama hidup kita takkan terpisah lagi manisku. Maka engkau harus memenuhi harapanku, terbuai oleh rasa bahagia yang belum pernah dialami, gadis ini mengangkuk pasrah. Kesempatan ini tidak telisiasiakan oleh suara manis, kemudian membimbing gadis itu sambil berkata, mari kita berangkat sekarang, Mariam tidak ubahnya seekor domba, hanya menurut saja. Tak lama kemudian perjalanan sudah mencapai tepi hutan. Tetapi kemudian mereka terkejut mendengar suara orang yang aneh, tajam melengking menyakitkan anak telinga. Huh, siapa yang mau memperhatikan diriku? Aku hanya seorang pengemis mesum. Huh, tetapi hanya dikau sajalah pujaanku. Dikau ibarat matahariku, dan tentu aku buta tanpa dikau. Maka kita takkan berpisah sampai ke liang kubur ibarat kutu dan rambutku yang kotor ini terkejutlah sepasang merpati ini. Mereka merasa, sedang disindir orang. Mariam malu, sebaliknya suara manis penasaran. Sejak sore dirinya dipermainkan orang. Dan sekarang, terang-terangan dirinya disindir. Tentu orang itu tahu apa yang tadi telah dilakukan dengan Mariam. Ia menjadi malu berbareng marah. Teriaknya. Hai, siapakah engkau? Tunjukkan hidungmu dan jangan main sembunyi kalau memang berani. Hehehe, aku sedang merayu puteri wewe yang cantik. Mengapa engkau marah ejek orang itu? Kita tidak saling kenal dan mempunyai hubungan. Mengapa engkau menantang aku tetapi belum lenyap suara jawabannya? Sudah berkelebat bayangan orang meloncat dari balik batu. Cepat-cepat suara manis menarik tangan Mariam supaya mundur. Dan ketika melihat seorang kakek bertubuh kurus dan kotor. Mariam terkesiap. Tak salah lagi. Dialah orang tua kotor yang tadi siang telah membantu serini di panggung pertandingan. Dan tanpa terasa, mulutnya sudah berseru. Jim Ching Ching Goling kakek itu tertawa berkekeh-kekeh. Ia mengamati sepasang merpati itu dengan tajam. Sesaat kemudian ia menghampiri Mariam dan disambut oleh gadis itu dengan ludah. Cuh tiba-tiba kakek itu melengking. Uh, apa sebabnya engkau jemu memandang aku, tetapi tidak jemu berdampingan dengan pemuda tampan itu? Dan lagi tak mau berpisah selama hidup. Suara manis dan Mariam tidak menyaut. Tetapi sebagai seorang pemuda luas pengalaman, ia menyadari dirinya sekarang berhadapan dengan kakek sakti, Mandraguna. Ia tak ingin berhadapan dengan kesulitan, lalu katanya, Paman yang baik, kami mempunyai urusan pribadi yang penting. Kami harap Paman sedia memberi jalan, hem, ingin lewat, silahkan lewat. Siapa yang menghalangi? Aku hanya ingin mengatakan, bahwa di seberang sungai serang ini ada seorang laki-laki yang berlarian seperti dikejar setan, Ahaha, hehehe, akan aku ceritakan semua ini kepada wewe gembel hehehe. Suara manis menjadi lega sesudah kakek itu ninyinkir. Sebaliknya Mariam berdebar hatinya, karena menduga laki-laki yang berlarian itu ayahnya. Kemudian teringat pula ia akan tugas yang dipikulkan di pundaknya. Apabila bertemu dengan suara manis, dirinya harus berswip nyaring memberi tanda. Tetapi semua itu tidak dilakukan, terbuai oleh panah asmara. Apa yang harus dikatakan kalau berhadapan dengan ayahnya? Tiba-tiba ia berseru, tunggu sebentar ada apa suara manis kaget. Ayahku Mariam melompat menghampiri kakek itu, lalu bertanya di mana Paman melihat ayahku kakek itu tertawa sambil menengadah ke langit biru. Sahutnya, entahlah. Tetapi jika engkau mau kembali dan mencarinya, tentu ketemu Mariam menjadi bimbang. Ia terombang ambing antara kepentingan hati dan ayahnya. Namun ketika ia bertatap pandang dengan suara manis, mendadak saja hatinya tergetar lalu ajaknya, Kakang, mari kita berangkat, suara manis gembira bukan main. Dan sebaliknya kakek itu menghela nafas panjang, lalu ucapnya perlahan, kalau Tuhan sudah mentakdirkan seorang durjana, memang dia masih berhak untuk hidup di dunia ini. Akan tetapi kalau sebaliknya seseorang kemudian menjadi durjana, orang itu tidak pada tempatnya diberi hidup lagi. Hai bocah perempuan, camkan apa yang aku katakan ini, sesudah mengucapkan kata-kata itu, si kakek pun kemudian pergi tanpa suara. Tampaknya berjalan seenaknya, akan tetapi dalam sekejap telah lenyap. Suara manis lega. Kemudian menyambar lengan Mariam sambil berbisik mesra, dia jeng, sejak malam ini kita takkan berpisah selamanya. Gadis itu mengangguk, kemudian menurut saja dibimbing oleh suara manis. Tetapi beberapa saat kemudian terdengarlah suara guntur menggelegar di angkasa. Langit yang semula biru sudah menjadi gelap, dan beberapa saat kemudian turunlah hujan. Untuk meneruskan perjalanan tidak mungkin lagi. Lalu suara manis mengajak Mariam mencari tempat berteduh. Sebaliknya bagi Mariam, malam ini kemanapun akan menurut ajakan kekasih. Ia tak ingin berpisah lagi kemanapun, dan ia pun akan selalu mengiakan kehendak suara manis. Ternyata sepasang merpati ini beruntung. Sebelum basah oleh hujan, telah berhasil menemukan goa yang cukup luas dan bersih. Suara manis segera mempersiapkan rumput kering untuk alas tidur. Dan Mariam yang letih, segera pula membaringkan diri di tempat itu. Tidurlah di ajeng, esok pagi kita lanjutkan perjalanan, bisik suara manis dan diakhiri dengan cium. Tapi, kau jangan meninggalkan aku jangan khawatir, kita tak berpisah selamanya. Mariam bahagia ia memejamkan mata, dan secara manja pula meletakkan kepala di pangkuan seng kekasih. Suara manis membelai rambut Mariam yang panjang penuh kemesraan. Dan tak lama kemudian terdengarlah suara napas yang teratur, pertanda Mariam telah pulas. Tak lama kemudian suara manis pun menguap. Dirinya juga letih, dan untuk memulihkan kesegaran harus tidur. Tetapi ia kesulitan, justeru kepala Mariam di pangkuannya. Ia khawatir gadis itu terjaga, kemudian memaksa diri memejamkan mata sambil bersandar pada dinding guahwa. Akan tetapi tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang tidak wajar. Ketajaman pendengaran dan panca inderanya memberitahukan sesuatu yang kurang beres. Memang pemuda ini lain dari yang lain. Di saat masih dalam kandungan ibunya, ayah sudah meninggal. Karena baik ayah maupun, ibunya sama-sama murid terkasih hajar sapta bumi, maka guru tersebut sering menyalurkan tenaga murni yang sakti guna memperkuat tubuh bayi dalam kandungan. Oleh keadaannya itu, maka walaupun muda usia, tetapi sudah menjadi pemuda sakti mandra guna. Keadaan yang dianggapnya tidak wajar itu, terdengarnya suara pernapasan orang yang halus. Semula ia mengira suara napas mariam, tetapi ternyata bukan. Ia menduga secara pasti, bahwa orang yang dapat masuk ke dalam guah di luar sepengetahuannya ini, tentu orang sakti mandra guna. Pikirnya segera menduga, bahwa orang yang datang ini jemcingcinggoling dan ingin menganggu lagi. Pendengarannya yang tajam menangkap suara gerakan yang halus mendekati dirinya. Diam-diam jantung suara manis bergetar. Manusia atau setankah pengganggu ini? Untuk menjaga hal-hal yang tidak diharapkan, ia beringsut menjauhi mariam yang lelap tidur. Akan tetapi sungguh sial. Agaknya pendengaran setan itu pekas sekali, kemudian berhenti bergerak. Walaupun hati terasa berderbar, tetapi gangguan ini sangat menjengkelkan hatinya. Saat sekarang ini dirinya sedang melakukan tugas penting. Tugas yang menentukan berhasil dan gagalnya gerakan pasukan Mataram memukul pati. Apabila dirinya berhasil, sudah pasti dirinya akan diangkat sebagai bupati. Sebaliknya kalau sampai gagal cita-citanya untuk menjadi orang besar akan berantakan. Membayangkan kedudukan tinggi yang akan diperoleh, tiba-tiba terhempaslah perasaan kasih dan cintanya kepada gadis gunung ini. Tidak ada artinya lagi bagi dirinya seorang gadis seperti mariam sesudah menjadi bupati. Karena sebagai bupati, dirinya akan memperoleh hadiah putri cantik dari raja. Terpengaruh oleh melayangnya gagasan itu, ia semakin beringsut menjauhi mariam yang lelap tidur. Saat itu tiba-tiba ia melihat sepasang benda yang mencorong di gelap malam. Namun hanya sejenak, dan tiba-tiba benda itu menghilang kembali. Diam-diam ia bergidik, metu setankah itu? Di saat dirinya dalam keadaan seperti itu, mendadak dari luar goa hua bertiuplah serangkum angin dingin. Sambaran angin itu menyadarkan dirinya, dalam keadaan di dalam goa bersama seorang gadis. Timbul kemudian rasa inginnya untuk meninggalkan mariam yang manja, kakang, engkau jangan meninggalkan aku, suara manis kaget dan akan menjawab. Namun ketika melihat gadis itu tidak bergerak, mengertilah bahwa gadis itu mengingau. Hampir bersaman, telinganya yang peka mendengar, adanya mahkluk yang menghampiri mariam. Suara manis khawatir kalau mariam celaka di tangan mahkluk tersebut, dan secepatnya mendekati. Celakanya, serangkum angin dingin menyambar mukanya. Berbareng itu berkelebatlah bayangan orang melesat keluar goa hua. Dalam khawatirnya, tanpa ragu-ragu ia sudah melancarkan serangan. Akan tetapi ah, di luar dugaannya, bayangan tersebut dengan kecepatan luar biasa dan sukar dilukiskan, sudah melesat ke belakang tubuhnya. Suara manis cepat memutar tubuh. Tetapi sungguh celaka, gerakannya kalah cepat. Tau-tauikat kepalanya sudah lepas dan terlempar di tanah. Menyusul rambutnya sudah dicengkeram tangan yang amat kuat. Siapakah anak perempuan ini, hardik orang itu liris suara wanita. Menggunakan kesempatan itu suara manis bermaksud melepaskan rambutnya dari cengkeraman nolarang, sambil membalikan tubuh dan menyerang. Namun celakanya ia menyerang tempat kosong, karena tanpa suara orang itu sudah meloncat di belakang tubuhnya lagi. Ternyata kemudian cengkeraman pada rambutnya semakin kuat, dan membuat pemuda ini meringis kesakitan. Menyadari keadaan, kalau sedang berhadapan dengan orang lebih sakti, maka dirinya menghentikan usahanya menyerang. Ia tahu dirinya akan celaka kalau menggunakan kekerasan. Untuk itu harus digunakan kecerdikan otak. Bibi, katanya lirih, apabila ada persoalan marilah kita bicara baik-baik. Saya mohon hendaknya Bibi suka melepaskan rambutku, siapa gadis ini hardik wanita itu lagi? Dia calon istriku, sahutnya gemetar. Hem, siapa namanya suara manis tidak cepat menjawab. Otaknya diam-diam berpikir memperhitungkan segala kemungkinan. Kalau wanita ini bermusuhan dengan keluarga Mariam, akan celaka. Tiba-tiba ia merasakan lengannya sakit dicengkram. Lalu terdengar hardik wanita itu lagi, lekas katakan. Siapa nama gadis ini suara manis meringis menahan sakit? Menjawab, dia Mariam, putri bapak Ali Ngumar. Siapa Ali Ngumar itu tokoh yang belasan tahun lalu telah menggemparkan jagat ini? Dengan julukan kilat buono agaknya wanita itu kaget, dan mencengkramnya mengendur. Di lain saat terdengar wanita itu berbisik. Kilat buono. Ali Ngumar. Hem, benarkah dia sudah tidak menghiraukan peristiwa yang lalu lagi suara manis mengong dan tak mengerti maksud kata-kata wanita itu? Akan tetapi otaknya yang cerdas berpikir, bagaimanakah caranya lolos dari ancaman maut ini? Secara tiba-tiba ia mengerahkan tenaganya, kemudian berhasil meronta dan melesat setombak jauhnya. Akan tetapi tiba-tiba pemuda itu mengeluh kesakitan. Karena belum juga kakinya menginjak tanah, pinggangnya sudah dicengkeram lagi. Namun syukur cengkeraman itu tidak bermaksud menjelakai, dan hanya mencegah supaya dirinya tidak lari. Tiba-tiba saja keberaniannya timbul dan bertanya, apakah bibi akan memberi keterangan penting kepada diriku? Siapa engkau tanya wanita itu dan tidak menjawab pertanyaan? Aku suara manis, cucu murid Ki Hajar Sabta Bumi yang bermukim di anak gunung selamat, di luar dugaannya. Begitu mengaku asalnya, wanita itu berkata lirih, Aku pernah bertemu dengan beberapa orang murid Hajar Sabta Bumi. Akan tetapi mengapa kepandayanmu sejauh ini ah, karena sadar akan otak yang tumpul, aku giat belajar untuk mengejar kekurangan, sahutnya membohong. Hem, engkau bukan pemuda tolol, tetapi malah kelewat cerdik, sejenak tak membuka mulut, dan suara manis menjadi lega setelah sikap wanita itu berubah menjadi agak ramah. Hem, tetapi mengapa, malam begini kau pergi bersama seorang gadis tanya wanita itu. Belum juga suara manis menyahut, tiba-tiba Mariam terjaga dan berteriak. Kakang suara manis, di mana engkau aku di sini, jangan takut, sahut pemuda itu. Kakang, kemarilah, aku-aku tak dapat melihat engkau, raktapnya. Sebentar namun dirinya tak dapat bergerak, karena pinggangnya masih dicengkeram orang. Hem, akan aku lepaskan engkau. Tetapi engkau harus memenuhi dua syarat yang aku minta, syarat apa mendadak terdengar teriakan Mariam bertanya, Kakang, engkau berbicara dengan siapa belum juga ia sempat menjawab, pinggangnya dicengkeram lebih keras lagi, lalu terdengar wanita itu berbisik. Pertama, jika engkau berani mempermainkan perempuan Mariam itu, sekalipun engkau bersembunyi di liang semut, akan tetap aku cari dan kubunuh. Kedua, jangan membuka rahasia diriku dengan siapapun, dan juga kepada Mariam. Mengerti Kakang, mengapa engkau tak cepat datang ternyata wanita itu tidak mencelakai dirinya. Sesudah suara manis mengiakan, cengkeraman lepas. Begitu bebas ia menghampiri Mariam yang masih berbaring. Ia lalu merebahkan diri di samping gadis itu. Ia merabah pipi Mariam yang licin dan halus kemudian mencium dan berbisik. Apa sebabnya engkau terjaga aku mimpi-mimpi apa kau tak perlu tahu? Hahaha, suara manis ketawa engkau tentu mimpi bertemu aku. Benarkah aku malu? Kemudian gadis ini tertawa lirih, lalu meletakkan kepalanya ke pundak suara manis. Tak lama kemudian Fajar, sudah menyingsing mereka bersiap diri, kemudian melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan menuju Demak itu, kemudian mereka berpapasan dengan rantusan orang yang berjalan berduyun sambil membawa benda berat. Melihat keadaannya, suara manis bisa menduga bahwa mereka itu rakyat Demak yang sedang mengungsi, karena takut kepada pasukan Mataram. Melihat rakyat berduyun mengungsi, tiba-tiba perasaan Mariam tidak senang, ia teringat cerita orang, bahwa pasukan Mataram yang menduduki Demak berbuat kejam. Suara manis dapat menduga perubahan wajah kekasihnya. Maka cepat-cepat ia berkata, dia jeng, marilah kita cepat bertindak. Ini jelas, penduduk telah termakan oleh racun desas-desus, hingga takut kepada pasukan Mataram, sebagai seorang pemuda perayu wanita, banyak kata-kata indah yang diucapkan. Menyebabkan Mariam yang masih hijau mudah terpengaruh. Untuk mempercepat perjalanan, mereka menggunakan ilmu lari cepat. Hanya apabila orang melihat, mereka melangkah seperti biasa. Hari itu mereka tiba di Demak. Suara manis langsung melaporkan diri kepada prajurit penjaga, untuk bertemu dengan Tumenggung Wiroguno, panglima pasukan. Tumenggung Wiroguno menerima kehadiran suara manis itu dengan wajah berseri. Hingga menampakkan lebih jelas, kulit yang mulai kendor dan keriput. Ia memang lebih tua dari usia yang sebenarnya, tubuhnya kurus kering oleh gangguan penyakit batuk yang sudah menahun. Karena itu dalam bicara banyak kali didahului batuk. Uhuhuh. Suara manis, bagaimanakah hasil penyelidikanmu baik dan berhasil, sahut suara manis dengan bangga. Menurut hasil pengamatan hamba, apabila kudus dan mayong sudah berhasil kita duduki, musuh akan berantakan dan dalam waktu cepat akan berhasil menduduki pati. Sebab kudus dan mayong merupakan pertahanan musuh paling depan. Bobolnya pertahanan di tempat tersebut, hasil kita lebih cepat. Namun demikian hamba mohon agar penyerangan kepati dilakukan lewat darat dan laut. Pasukan laut lebih tepat apabila menyerang lewat juana. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.